Alasan mengapa Linlong merasa memiliki kesempatan untuk mengalahkan ketiga Raja Iblis adalah karena formasi rahasia yang rusak bukanlah formasi rahasia tunggal. Sebaliknya, itu dibagi menjadi banyak formasi rahasia yang lebih kecil. Dengan cara ini, jika ketiga Kaisar Iblis tidak bisa berada dalam Runic Magic Array yang sama, dia akan memiliki kesempatan. Karena ketiga Kaisar Iblis tidak akrab dengan Runic Magic Array, mereka tidak akan dapat membantu tepat waktu jika terjadi sesuatu. Setelah mengambil beberapa langkah, mata Linlong berbinar karena akal ilahi yang kuat memberitahunya bahwa ada Kaisar Iblis di depannya. Setelah diperiksa lebih dekat, senyuman muncul di wajah Linlong karena jelas bahwa hanya ada satu Kaisar Iblis di Runic Magic Array kecil. Peluang memang telah muncul. Dengan sekejap, Linlong melintasi dinding rusak di depannya dan muncul di depan Kaisar Iblis. Meskipun saat itu masih sangat gelap, penglihatannya yang kuat memungkinkan dia untuk melihat Kaisar Iblis di depannya dengan jelas. Kaisar Iblis secara alami juga melihat Linlong. Linlong, kamu benar-benar menghancurkan susunan sihir rahasia ras Iblis kita. Kaisar Iblis mengertakan gigi saat dia melihat ke arah Linlong. Saya beruntung. Linlong tersenyum tipis. Selanjutnya, kamu harus menghadapi kemarahan ras Iblis kami. Kami akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Kaisar Iblis meraung. Bolehkah aku tahu siapa Kaisar Iblismu? Linlong mengabaikan amarahnya dan berkata perlahan. Saya Kaisar Iblis Kota Kingning. Pihak lain mencibir. Kaisar Iblis Kota Kingning. Saat aku memasuki Kota Kingning sebelumnya, aku dikejar oleh bawahanmu dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Aku tidak menyangka punya kesempatan untuk membalas dendam hari ini. Wajah Linlong menjadi dingin ketika dia mendengar bahwa pihak lain adalah Kaisar Iblis Kota Kingning. Jika bukan karena bantuan Luhan, dia mungkin tidak akan mampu berdiri di depan Kaisar Iblis Kota Kingning. Setelah mendengar kata-kata Linlong, Kaisar Iblis Kota Kingning mau tidak mau berkata, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak mengambil tindakan secara pribadi. Jika tidak, kamu tidak akan diberi kesempatan seperti itu sama sekali. Sepertinya dia menyesali keputusannya. Lalu, dia mencibir lagi. Tapi tidak masalah, aku masih bisa membunuhmu sekarang. Oh, dua Kaisar Iblis lainnya tidak ada di sini. Apakah kamu tidak takut aku akan menggunakan pedang Iblis? Linlong mau tidak mau menjadi bingung. Gunakan pedang Iblis itu, saya khawatir Anda tidak punya kesempatan. Meskipun kamu menghancurkan runik arai ras Iblis kami, aku bisa merasakan ada energi di sekitar yang menekan pedang Iblismu, jadi kamu tidak bisa menggunakan pedang Iblis itu sama sekali, kan? Linlong tidak menyangka pihak lain akan bereaksi seperti itu. Namun, dia sudah memulihkan kekuatannya, jadi dia tidak khawatir. Dia tersenyum dan berkata, tebakanmu benar. Karena itu masalahnya, aku akan membunuhmu sebagai persembahan kepada leluhur klan Iblis kita. Saat dia berbicara, Kaisar Iblis mengaktifkan energinya yang dalam. Setelah itu, dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Linlong. Meskipun Linlong tidak bisa menggunakan pedang Iblis, dia tidak berani meremehkan Linlong. Oleh karena itu, dia melepaskan kekuatan penuhnya dengan serangan telapak tangan ini. Dalam sekejap mata, telapak tangan yang membawa api biru langsung menyerang Linlong. Linlong tidak berani meremehkan lawannya, jadi dia menggunakan api spiritual logam, api spiritual es, api hati teratai ungu, dan api seribu pedang. Dalam sekejap, puluhan ribu pedangki ditembakkan ke arah lawannya, dan ada tiga jenis api berbeda yang menyala di pedangki tersebut. Melihat serangan Linlong benar-benar terbakar dengan begitu banyak api, Kaisar Iblis Kota King Ning melebarkan matanya karena terkejut. Dia belum pernah melihat seseorang yang bisa menggunakan begitu banyak api spiritual yang kuat pada saat yang bersamaan. Meskipun dia terkejut, Kaisar Iblis Kota King Ning merasa bahwa dia bisa melakukan perlawanan karena dia bisa merasakan bahwa budidaya Linlong jelas lebih rendah daripada miliknya. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, kekuatan serangan menyerang. Dengan suara keras, Kaisar Iblis Kota King Ning terpaksa mundur. Ketika dia melihat Linlong, yang tidak jauh, wajahnya langsung berubah jelek. Ini karena tubuh Linlong hanya bergoyang beberapa kali. Kemudian, Kaisar Iblis Kota King Ning mau tidak mau bertanya, Nak, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak api spiritual yang kuat, dan kamu bahkan dapat mengaktifkannya pada saat yang sama. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku mungkin akan memberitahumu, tapi sepertinya itu tidak mungkin sekarang. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Berat, kamu mendekati kematian. Mendengar ejekan Linlong, Kaisar Iblis Kota King Ning tidak bisa menahan amarahnya. Di tengah raungan marah tersebut, dia langsung menampakkan wujud aslinya. Yang mengesankan adalah harimau tutul yang ukurannya beberapa kali lebih besar dari harimau biasa. Mengaum. Setelah mengeluarkan suara gemuruh, dia langsung menerkam ke arah Linlong. Setelah mengungkapkan wujud aslinya, serangan ini jelas lebih kuat dari telapak tangan sebelumnya. Mata Linlong menyipit, dan dia langsung mengeluarkan Valetsun Divine Sword miliknya lalu menebas lawannya. Tebasan ini secara alami mengandung empat jenis api spiritual dari sebelumnya. Tidak hanya itu, tetapi juga berisi yang kimurni milik Pedang Ilahi Matahari Ungu. Dalam sekejap, Pedang Qi yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya segera menebas kaisar iblis kota King Ning yang telah menampakkan wujud aslinya. Qi 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 Kekuatan-kekuatan serangan itu menghasilkan suara yang aneh. Kemudian, dalam kehampaan, sosok manusia dan harimau saling berjalin. Linlong terus mendarat di tanah, dan di sisi lain, harimau tutul itu langsung menghantam tanah dengan keras. Setelah jatuh ke tanah, dia langsung kehilangan vitalitasnya. Jelas, Linlong telah meraih kemenangan terakhir. Pada saat inilah tiba-tiba ada kilatan energi di depan, dan kemudian bayangan hitam memasuki formasi sihir Rise. Linlong mendongak, hanya untuk melihat bahwa itu adalah kaisar iblis lainnya. Kaisar iblis ini sepertinya secara tidak sengaja memasuki formasi sihir Rise, tapi dia jelas terlambat. Melihat harimau mati di tanah, kaisar iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Linli, kamu membunuh kaisar iblis kota King Ning. Tebakanmu benar, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Kaisar iblis mau tidak mau bertanya, bagaimana mungkin kamu bisa membunuhnya? Tahukah kamu bahwa pedang iblismu jelas-jelas telah ditekan? Jelas, dia juga merasakannya. Setelah formasi sihir rahasiamu dihancurkan, tidak ada cara untuk menekan kekuatanku. Kekuatanku yang sebenarnya lebih kuat dari miliknya, jadi dia kalah, kata Linlong dengan tenang. Begitukah? Kalau begitu aku, kaisar iblis kelelawar, ingin belajar darimu. Pihak lain mencibir. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengungkapkan wujud aslinya. Dalam sekejap, kelelawar hitam muncul di kehampaan di depan Linlong. Kelelawar ini berkali-kali lipat lebih besar dari kelelawar biasa, dan bisa dikatakan seukuran anak sapi. Meski tubuhnya besar, dia sangat lincah. Dengan kepakan sayapnya, dia benar-benar muncul di sebelah kiri Linlong pada saat berikutnya. Tidak hanya itu, kaisar iblis kelelawar juga mengaktifkan api spiritualnya. Itu adalah api spiritual hitam, dan itu membuat sosok kaisar iblis kelelawar menjadi semakin ilusi. Hanya dalam sekejap mata, kaisar iblis kelelawar muncul di sebelah kanan Linlong, dan dia langsung menggigit Linlong. Linlong sekali lagi melambaikan pedang ilahi matahari ungu di tangannya, dan dalam sekejap, sepuluh ribu sinar pedangki dengan tiga jenis api berbeda menebas ke arah kaisar iblis kelelawar. Melihat sepuluh ribu sinar pedangki Linlong hendak menyerang kaisar iblis kelelawar, sosok kaisar iblis kelelawar melintas, dan dia tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba muncul di sebelah kiri Linlong, dan dia langsung menjatuhkan Linlong. Melihat Linlong dengan cepat bangkit setelah terlempar, kaisar iblis kelelawar tidak bisa membantu tetapi menyempitkan matanya, dan kemudian dia mencibir. Nak, harta pelindungmu sangat kuat, tapi tidak peduli seberapa kuatnya, berapa kali harta itu bisa menahan seranganku. Selama kamu tidak bisa mematahkan teknik gerakanku, kamu hanya bisa dipermainkan sampai mati olehku. Begitu dia selesai berbicara, dia mengepakkan sayapnya dan menerkam ke arah Linlong lagi. Namun, ketika dia tiba di depan Linlong, dia tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sebelah kiri Linlong, dan dia langsung menggigit leher Linlong. Pada saat kritis ini, sosok Linlong melintas ke kiri, dan karena penghindaran ini, kaisar iblis kelelawar tidak menggigit lehernya, tetapi pakaian di bagian atas tubuhnya langsung digigit. Nak, bagaimana kabarnya? Melihat Linlong tidak bisa mematahkan teknik gerakannya dan dipermainkan olehnya, kaisar iblis kota kelelawar mau tidak mau merasa sangat senang. Aku bahkan belum menggunakan kekuatan penuhku. Selama aku menggunakan kekuatan penuhku, kamu pasti akan menjadi jiwa yang mati di bawah mulutku. Dengan mengatakan itu, dia menerkam ke arah Linlong lagi, dan kali ini, kecepatannya jelas lebih cepat. Setelah berkedip dua kali, dia sekali lagi muncul di leher Linlong, lalu dia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigitnya lagi. Namun, saat dia mengira leher Linlong akan digigit, sosok Linlong tiba-tiba melintas, dan kemudian dia menghilang di depan matanya. Bagaimana ini mungkin? Kaisar iblis kota kelelawar terkejut dengan situasi ini. Selama ini, dia bisa dikatakan telah membantai semua orang dengan teknik gerakan ini. Siapa sangka saat ini, ternyata ada seseorang dengan teknik gerakan aneh seperti dia. Untungnya, di saat berikutnya, dia menemukan sosok pihak lain telah muncul tidak jauh dari situ. Aku tidak percaya kamu bisa mengelak lagi. Dengan mendengus dingin, kaisar iblis kota kelelawar bergerak lagi. Sosoknya berkedip dua kali lagi, dan kemudian dia muncul di samping Linlong lagi. Kali ini, yang membuatnya senang, Linlong masih berdiri di tempat yang sama, seolah dia tidak bisa mengelak sama sekali. Pada saat ini, dia tidak peduli, dan dia menggigit lagi. Datang kepadaku, Linlong meraung dengan keras. Saat dia meraung, dia sekali lagi mengayunkan pedang ilahi matahari ungu di tangannya. Merasakan kekuatan pedang ilahi Faletsun milik Linlong, kaisar iblis kota kelelawar tidak berani menggigit lagi. Sebaliknya, dia membuat sosoknya menghilang lagi. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Meskipun ini menghabiskan banyak kimen dalam, dia merasa itu sepadan, karena kali ini, dia yakin bisa membunuh pihak lain. 1202 Namun, saat sosoknya muncul di sisi lain Linlong, ekspresinya berubah drastis. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghindari serangan pihak lain. Hembusan energi mendalam seperti badai dengan tiga jenis api spiritual menyapu tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia dikirim terbang oleh energi mendalam yang kuat. Meski tubuhnya kuat, di hadapan energi mendalam yang begitu kuat, tubuhnya dipenuhi luka. Dia secara alami tidak mau, tetapi ketika dia jatuh ke tanah dan hendak bangkit lagi, Rune suatu pihak lain sudah ada di lehernya. Mengetahui dirinya kalah, ia langsung patah semangat. Kamu, metode apa yang kamu gunakan tadi? Mengapa energi mendalammu tiba-tiba menjadi seperti badai? Kaisar Iblis kota kelelawar bertanya, tidak mau menyerah. Ini adalah jenis lain dari api spiritual atribut angin yang aku miliki. Itu sebabnya aku menggunakannya. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Menyadari bahwa api sepuluh ribu pedang tidak berpengaruh pada pihak lain, Linlong beralih ke api angin. Benar saja, Kaisar Iblis menyukainya. Kamu benar-benar memiliki api spiritual atribut angin. Mendengar kata-kata Linlong, Kaisar Iblis kota kelelawar mau tidak mau bertanya. Dia tidak mengira Linlong memiliki api spiritual seperti itu. Berapa banyak api spiritual yang kamu miliki? Dia tidak bisa tidak bertanya. Ada sekitar tujuh, kata Linlong dengan tenang. Tujuh. Mendengar kata-kata Linlong, Kaisar Iblis kota kelelawar hampir muntah darah. Seseorang harus tahu bahwa dia hanya memperoleh satu api spiritual yang kuat sepanjang hidupnya. Mungkinkah api spiritual di dunia luar sangat kuat dan mudah didapat? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Tentu saja tidak, kata Linlong. Dengan itu, Linlong tidak menyianyiakan kata-kata lagi dengan Kaisar Iblis kota kelelawar dan membunuhnya dengan satu tebasan. Ini karena dia jelas merasakan runik magic array berfluktuasi. Jelas sekali, Kaisar Iblis terakhir merasa ada sesuatu yang salah dan mencoba mencari cara untuk memasuki runik magic array. Benar saja, ketika Linlong membunuh Kaisar Iblis kota kelelawar, sesosok tubuh menerobos ke dalam runik magic array. Itu adalah Kaisar Iblis terakhir. Kamu pasti Kaisar Iblis kota bulan kuno, kan? Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Benar, aku adalah Kaisar Iblis kota bulan kuno, jawab pihak lain. Kaisar Iblis kota bulan kuno ini jelas lebih tenang dibandingkan dua Kaisar Iblis lainnya. Namun, tidak peduli betapa tenangnya dia, dia tidak bisa menahan tangis ketika dia melihat mayat dua Kaisar Iblis lainnya di depannya. Kamu, kamu sudah membunuh mereka. Itu benar, Linlong mengangguk. Sepertinya kami benar-benar meremehkanmu. Jika kami bertiga bergandengan tangan untuk mengejarmu saat itu, kamu tidak akan diberi kesempatan seperti itu. Kaisar Iblis kota bulan kuno mau tidak mau berkata. Sama seperti Raja Iblis dari Clearpeace City, dia dipenuhi dengan penyesalan. Kemudian, yang tidak disangka Linlong adalah Kaisar Iblis kota bulan kuno tiba-tiba menyerang ke samping dengan telapak tangannya. Dengan suara gemuruh yang keras, susunan rahasia itu benar-benar dihancurkan oleh Kaisar Iblis kota bulan kuno. Begitu susunan rahasia menghilang, Linlong mendapati dirinya berdiri di atas reruntuhan menara bulan kuno, dan Kaisar Iblis kota bulan kuno berdiri tidak jauh di depannya. Adapun lingkungan sekitar mereka, mereka dikelilingi oleh Klan Iblis kota bulan kuno. Semua anggota Klan Iblis ini memandang Linlong dan Kaisar Iblis kota bulan kuno dengan takjub. Ketika mereka melihat mayat Kaisar Iblis kota kelelawar dan Kaisar Iblis kota perdamaian jernih, mereka semua berteriak kaget. Kaisar Iblis kota kelelawar dan Kaisar Iblis kota perdamaian jernih sebenarnya sudah mati. Ketika mereka tahu bahwa mereka berdua pasti mati di tangan Linlong, mereka semua memusatkan perhatian pada Linlong. Mereka sangat terkejut, tidak peduli apa, mereka tidak berpikir bahwa kedua Kaisar Iblis akan benar-benar mati di tangan Linlong. Untuk sesaat, terjadi keheningan sesaat di tempat kejadian. Kemudian, para ahli Klan Iblis menstimulasi energi dalam di tubuh mereka, dengan tujuan untuk segera bergegas membantu Kaisar Iblis kota bulan kuno. Jangan lakukan apapun. Pada saat ini, Kaisar Iblis kota bulan kuno tiba-tiba berkata, Kaisar Iblis, kenapa kamu melakukan ini? Klan Iblis bingung. Namun, Kaisar Iblis bagaimanapun juga adalah Kaisar Iblis, jadi para ahli Klan Iblis menghentikan gagasan untuk bergegas masuk. Pada saat ini, Kaisar Iblis kota bulan kuno tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Guyue, Klan Iblis akan menghadapi bencana besar, kuharap kau bisa membantuku. Guyue, mungkinkah Kaisar Iblis ingin mengaktifkan Guyue dari kota bulan kuno kita? Setelah mendengar kata-kata Kaisar Iblis kota bulan kuno, semua ahli Klan Iblis mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Guyue adalah kekuatan paling misterius dan kuat di kota bulan kuno, dan hanya Kaisar Iblis yang bisa mengaktifkannya. Namun, aktivasi semacam ini memiliki konsekuensi serius, dan Kaisar Iblis harus mengorbankan seluruh kultivasi hidupnya. Bahkan jika dia bisa menang pada akhirnya, Kaisar Iblis hanya bisa menjadi orang biasa. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena situasi putus asa, jika lawannya tidak begitu kuat sehingga dia tidak bisa menang, Kaisar Iblis pasti tidak akan menggunakan kekuatan semacam ini. Para ahli Klan Iblis yang hadir semua tahu tentang ini, tapi Linlong tidak. Oleh karena itu, dia memandang Kaisar Iblis kota bulan kuno dengan ekspresi bingung, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Pada saat ini juga, seorang gadis muda tiba-tiba bergegas keluar dari Klan Iblis, dan bergegas menuju Linlong dan Kaisar Iblis kota bulan kuno. Kaka, apa yang kamu lakukan? Anak laki-laki di samping gadis muda itu berseru. Dia ingin meraih dan meraih adiknya, tetapi dia menyadari bahwa dia sudah terlambat satu langkah. Para ahli Klan Iblis lainnya juga sama. Tentu saja, jika mereka bersiap, mereka tidak akan membiarkan gadis muda itu masuk. Namun, mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Meskipun anak laki-laki itu tidak meraih adiknya, dia merobek cadar di wajahnya, memperlihatkan kecantikan gadis muda yang tiada taranya di depan para ahli Klan Iblis. Itu sang putri. Melihat gadis muda itu, mereka semua berseru. Putri, berbahaya di sana, cepat kembali. Tetua Klan Iblis Kota Bulan Kuno buru-buru berteriak. Namun, gadis muda itu masih menutup telinga terhadap mereka, dan terus berlari ke depan. Segera, dia tiba di antara Linlong dan Kaisar Iblis Kota Bulan Kuno. Meisa, melihat gadis muda itu, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Gadis muda ini adalah Meisa, yang ditemuinya di arena gladiator. Kaisar Iblis Kota Bulan Kuno juga berhenti bernyanyi, memandang Meisa, dan berkata dengan dingin, Meisa, cepat keluar. Ayah, aku tidak akan pergi. Meisa menggigit bibirnya dan berkata dengan tekat yang tiada taraf. Jika kamu tidak pergi, aku akan mengaktifkan Gu Yue, kata Kaisar Iblis Kota Bulan Kuno. Meisa, cepat pergi, sangat berbahaya di sini. Linlong juga berkata. Nanti, tidak peduli apa yang Kaisar Iblis Kota Bulan Kuno ingin lakukan, dengan kekuatan Meisa, akan sangat berbahaya baginya untuk tinggal di sini. Linlong tidak ingin sesuatu terjadi pada Meisa, jadi wajar saja, dia ingin Meisa pergi. Linli, aku tidak akan pergi. Meisa menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Kaisar Iblis Kota Bulan Kuno, Ayah, tidak bisakah ras manusia dan ras Iblis hidup berdampingan dengan damai, sama seperti kamu dan ibu. Tidak, Kaisar Iblis Kota Bulan Kuno tidak ragu-ragu, dan langsung berkata. Lalu, dia tiba-tiba berkata, cepat bawa dia keluar. Setelah dia mengatakan ini, dua ahli segera keluar dari klan Iblis, dan mereka berjalan ke sisi Meisa, dan langsung membawanya pergi dengan paksa. Meskipun Meisa tidak mau, kekuatannya terlalu rendah, dan tidak mungkin dia bisa tetap di tempatnya. Pada saat ini, Kaisar Iblis Kota Bulan Kuno memandang Linlong lagi, dan berkata dengan dingin, Linli, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan Guyue. 1203. Di tengah gumaman Kaisar Iblis Kota Bulan Kuno, jelas ada istilah-istilah rahasia yang muncul. Selanjutnya, hanya dalam waktu singkat, seluruh kehampaan Kota Bulan Kuno mulai menjadi gelap, seolah-olah ditutupi oleh cahaya kuning redup. Apa yang sedang terjadi? Sebagian besar ras Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Mereka belum pernah melihat fenomena seperti ini sebelumnya. Anggota ras Iblis yang lebih tua yang mengetahui apa yang sedang terjadi segera menjelaskan, ini adalah fenomena yang disebabkan oleh kemunculan Guyue. Kepada anggota ras Iblis yang bahkan tidak mengetahui apa itu Guyue, mereka mulai menjelaskan lagi. Guyue dikatakan sebagai energi kuno yang ditinggalkan oleh para senior ras Iblis di Kota Bulan Kuno. Energi itu ada dalam susunan rahasia khusus, dan setelah diaktifkan, fenomena kuning redup akan muncul di langit. Lalu, cahaya redup bulan kuning akan muncul di langit. Tentu saja, ini bukan bulan sungguhan, melainkan fenomena yang disebabkan oleh kemunculan energi kuno. Memang benar, seperti yang mereka jelaskan, bulan kuning redup muncul secara mengesankan di langit. Pada saat ini, Kaisar Iblis Kota Bulan Kuno berhenti bernyanyi, dan dengan lambayan tangannya, pedang rahasia muncul di tangannya. Pedang rahasia ini berwarna hitam saat dikeluarkan, tapi dalam sekejap, pedang yang awalnya hitam pekat langsung berubah warna menjadi kuning redup. Kemudian, Kaisar Iblis Kota Bulan Kuno dengan keras menikam pedang rahasia di tangannya ke dalam kehampaan. Guyue, tolong berikan aku kekuatan. Saat dia berbicara, rahasia kuning redup tiba-tiba muncul di kehampaan. Begitu rune rahasia ini muncul, mereka segera melebar, langsung membentuk pita cahaya kuning redup yang secara langsung menghubungkan Guyue dan pedang rahasia di tangan Kaisar Iblis Kota Bulan Kuno. Melalui hubungan ini, anggota ras iblis di tempat kejadian menemukan bahwa tubuh Kaisar Iblis Kota Bulan Kuno segera dikelilingi oleh tanda rahasia kuning redup. Rune ini berkedip-kedip dengan panik. Hanya dalam beberapa saat, Rune ini tiba-tiba menghilang, dan pada saat ini, seluruh tubuh Kaisar Iblis Kota Bulan Kuno berubah menjadi kuning redup karena alasan yang tidak diketahui. Tidak hanya itu, ketika dia mencabut pedang rahasia di tangannya dan melihat ke arah Linlong, anggota ras iblis menemukan bahwa dia sepertinya telah mengubah identitasnya. Meskipun dia masih terlihat seperti Kaisar Iblis, auranya telah mengalami perubahan yang mengejutkan yang membuatnya semakin kuat. Kemudian, Kaisar Iblis Kota Bulan Kuno mengangkat pedang Rune di tangannya dan mengarahkannya ke Linlong. Dia berkata, Linli, aku sudah mengaktifkan kekuatan Bulan Kuno. Kamu hanya bisa dikalahkan oleh kami para iblis. Mungkin bukan itu masalahnya. Melihat Kaisar Iblis Kota Bulan Kuno, yang tampaknya telah berubah menjadi orang lain, Linlong tersenyum acuh tak acuh. Kaisar Iblis telah mengaktifkan kekuatan Gu Yue, namun bocah ini masih terlalu percaya diri. Dia benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Melihat bagaimana Linlong tidak menaruh perhatian pada Gu Yue, iblis di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kaisar Iblis Kota Bulan Kuno mencibir. Saat dia mencibir, pedang rahasia di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya kuning redup yang sangat menyelaukan. Jelas bahwa dia telah mengaktifkan pedang rahasia dan energi Gu Yue. Pada saat berikutnya, dia dengan keras menikamkan pedangnya ke arah Linlong. Pedang rahasia segera meletus dengan aura pedang kuning redup yang sangat kuat dan langsung menebas ke arah Linlong. Linlong tentu saja tidak berani gegabuh. Dia menggunakan keterampilan bela diri defensifnya dan secara bersamaan mengaktifkan api roh logam, api roh es, dan api hati terate ungu. Dalam sekejap, energi yang muncul di sekelilingnya terbakar dengan nyala api ketiga roh tersebut. Dia baru saja mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanannya ketika aura pedang pihak lain telah menebas ke arahnya. Bang! Dengan suara yang begitu keras, sesosok tubuh terlempar, dan kemudian dengan keras menabrak dinding yang bobrok. Sosok ini secara alami adalah Linlong. Seperti yang diharapkan dari Gu Yue. Melihat pemandangan ini, iblis di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Satu-satunya iblis yang tidak bersorak adalah Meisa. Jika bukan karena fakta bahwa dia saat ini sedang ditahan oleh dua ahli ras iblis, dia pasti akan bergegas untuk memeriksa Linlong. Menurutnya, Linlong pasti tidak akan mampu menahan serangan ayahnya. Ini karena serangan yang meminjam energi Gu Yue terlalu kuat. Namun, wajahnya dengan cepat bersinar. Ini karena dia menemukan seseorang telah berdiri dari tembok bobrok, dan sepertinya tidak terluka parah. Jika bukan Linlong, siapa lagi yang bisa melakukannya? Adapun iblis lainnya, kegembiraan di wajah mereka langsung membeku. Mereka juga tidak menyangka Linlong bisa berdiri. Linlong ini mungkin memiliki semacam harta pelindung pada dirinya, kan? Mereka semua berspekulasi. Jika tidak, tidak ada penjelasan lain mengapa Linlong tidak terluka dan masih bisa berdiri. Linli, sepertinya aku masih meremehkan harta pelindungmu. Namun, bahkan jika kamu memiliki harta pelindung yang kuat, terus kenapa? Energi Gu Yue dari ras iblis kuno bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan. Kaisar iblis kota bulan kuno mencibir. Saat dia berbicara, kaisar iblis kota bulan kuno menikam pedangnya lagi. Dalam sekejap, aura pedang yang sangat kuat menebas Linlong seperti angsa kuning redup yang anggun. Bang! Dengan suara keras, Linlong sekali lagi dikirim terbang. Setelah dikirim terbang, dia segera berdiri kembali. Meski dia masih bisa berdiri, lukanya jelas lebih serius dari sebelumnya. Oleh karena itu, setan-setan yang ada di tempat kejadian segera menampakkan kegembiraan di wajah mereka. Beberapa kali lagi dan anak ini tidak akan bisa bertahan. Beberapa kali lagi, saya khawatir anak ini akan segera menjadi abu sekali lagi. Semuanya mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, yang mengejutkan mereka adalah setelah berdiri kali ini, Linlong mengeluarkan pedang yang benar-benar hitam dari tubuhnya. Begitu pedang ini dicabut, iblis di dekat Linlong segera merasakan aura jahat yang tersembunyi di dalam pedang. Pedang ini tidak benar. Sepertinya itu adalah iblis dari umat manusia. Semuanya berteriak kaget. Kamu akhirnya mengeluarkan pedang iblis penjaga sekte iblis lagi. Kaisar iblis kota bulan kuno berkata dengan tenang, lalu mengganti topik. Namun, pedang iblismu barusan tidak cocok dengan arai cakar tri elemen, bagaimana bisa itu cocok dengan Gu Yue sekarang? Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Linlong berkata dengan ekspresi tenang yang sama. Alasan kenapa dia mengeluarkan pedang iblis itu secara alami karena dia merasa pedang itu bisa digunakan lagi. Alasan mengapa itu bisa digunakan pasti terkait dengan hilangnya seluruh runik aray. Karena itu masalahnya, aku akan memenuhi keinginanmu. Begitu dia selesai berbicara, pedang rahasia kaisar iblis kota bulan kuno menyerang sekali lagi, dan aura pedang kuning samar menebas ke arah Linlong. Adapun Linlong, pedang iblis di tangannya segera diaktifkan. Aura iblis yang mengepul segera mengelilingi pedang iblis, dan segera mengembun menjadi karakter iblis di udara. Melihat situasi ini, banyak iblis yang terkejut, karena mereka menyadari bahwa pedang iblis Linlong benar-benar tidak biasa. Namun, mereka hanya sedikit terkejut, dan tidak berpikir bahwa pedang iblis Linlong dapat menangani kaisar iblis kota bulan kuno saat ini. Pada saat inilah juga aura iblis yang mengepul dari pedang iblis bertabrakan dengan aura pedang kuning yang samar. Dengan suara keras, kedua sosok itu mau tidak mau mundur. Setan ini sebenarnya sangat kuat. Melihat situasi ini, ekspresi iblis di tempat kejadian berubah drastis. Dari sudut pandang mereka, Gu Yue seharusnya mampu menghancurkan lawannya, jadi mereka tentu saja terkejut dengan situasi ini yang terjadi. Pada saat ini, kaisar iblis kota bulan kuno tertawa, aku akan membiarkanmu melakukan satu gerakan terlebih dahulu, lalu aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya Gu Yue. Jadi kaisar iblis masih punya tipuan. Kata-kata kaisar iblis kota bulan kuno membuat para iblis di tempat kejadian merasa lega. Begitu dia selesai berbicara, kaisar iblis kota bulan kuno segera mengayunkan pedang rahasia di tangannya lagi, dan kemudian, aura pedang kuning samar menebas ke arah Linlong lagi. Kali ini, ketika aura pedang muncul, warna kuning samar di ruang sekitarnya jelas lebih dalam. Di bawah perubahan seperti itu, energi aura pedang jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan, kaisar iblis tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya Gu Yue sekarang. Melihat situasi ini, para iblis di tempat kejadian bersorak kegirangan. Menurut pendapat mereka, setelah mengaktifkan kekuatan Gu Yue, Linlong pasti tidak akan bisa melawan. Memang benar, setelah energinya mengenai, Linlong, yang baru saja mampu bertarung secara merata, langsung terlempar. Kali ini, Mei Sa sangat khawatir hingga dia bahkan tidak berani melihat ke arah Linlong. Untungnya, dia lega, dia segera mendengar suara Linlong bangkit dari arah itu. Melihat Linlong bangkit kembali, kaisar iblis kota bulan kuno mendengus dingin, dan kemudian mengaktifkan pedang rahasia di tangannya lagi. Pada saat inilah para iblis di tempat kejadian, termasuk kaisar iblis kota bulan kuno, memperlihatkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ini karena mereka menemukan bahwa aura iblis yang dilepaskan oleh pedang iblis di tangan Linlong jelas lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, dibandingkan dengan kata iblis sebelumnya, kali ini langsung diringkas menjadi dua kata bulan iblis. Lalu, yang membuat mereka semakin terkejut adalah ruang di sekitar Linlong menjadi agak gelap. Dalam kegelapan seperti itu, sebenarnya ada bulan hitam samar dan tidak menentu di atas kepala Linlong. Melihat situasi aneh ini, semua iblis di tempat kejadian berteriak kaget, ini. Semua iblis yang lebih muda memandang iblis yang lebih tua. Mungkinkah Linli benar-benar dapat mengaktifkan kekuatan pusat-kekuatan kuno umat manusia di dunia iblis. Melihat sesuatu, mereka semua berteriak kaget setelah beberapa saat terkejut. Kaisar iblis kota bulan kuno juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Linli, mungkinkah kamu telah mengaktifkan kekuatan pusat-kekuatan manusia purba? Itu benar, Linlong tidak menyembunyikannya, dan mengangguk. Pedang iblis ini berisi kekuatan pusat-kekuatan manusia purba. Tapi, kamu masih muda, dan sepertinya kamu adalah manusia yang memasuki dunia ini dari dunia luar. Bagaimana kamu tahu cara mengaktifkan pedang iblis ini? Kaisar iblis kota bulan kuno mau tidak mau bertanya. Dia mampu mengaktifkan Gu Yue sepenuhnya karena dia adalah kaisar iblis kota bulan kuno dan telah mengumpulkan pengalaman bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Linlong masih sangat muda dan merupakan orang luar. Tentu saja, dia tidak mengerti mengapa Linlong bisa melakukan ini. Karena aku yang melakukannya, Linlong tersenyum acuh tak acuh. Ia mampu melakukannya secara alami karena pengalaman dan pengetahuannya yang kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengaktifkan kekuatan di dalam pedang iblis itu. Orang harus tahu bahwa lelaki tua itu bahkan tidak memberitahunya bahwa ada kekuatan yang tersegel di dalam pedang iblis itu. Begitukah? Maka aku tidak bisa tidak mengagumimu. Namun, meskipun kamu telah mengaktifkan kekuatan yang tersegel di dalam pedang iblis, itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan Gu Yue saat ini. Karena Gu Yue saat ini mengandalkan susunan rahasia, dan bahkan membutuhkan seluruh kultifasiku untuk mengaktifkannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pedang iblismu. Kata kaisar iblis kota bulan kuno dengan kepala terangkat tinggi. Mendengar perkataannya, para iblis yang memahami hal ini segera menghela nafas lega. Setan yang tidak bisa mengerti, setelah melihat bahwa Gu Yue di langit jelas lebih kuat dari bulan iblis di kepala linlong, mereka secara alami juga menghela nafas lega. Kemudian, kaisar iblis kota bulan kuno sekali lagi mengaktifkan pedang rahasia di tangannya. Pada saat berikutnya, aura pedang kuning redup yang sangat kuat sekali lagi menebas ke arah linlong. Kabum! Kekuatan energi menghantam, menyebabkan suara ledakan. Lalu, linlong segera mundur. Ketika dia melihat kaisar iblis kota bulan kuno lagi, dia hanya bergoyang beberapa kali. Kali ini, meskipun linlong tidak dikirim terbang, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan kaisar iblis kota bulan kuno. Situasi seperti itu tentu saja membuat para iblis di tempat kejadian sangat bahagia. Saat linlong menenangkan diri, kaisar iblis kota bulan kuno sekali lagi menyerang dengan pedangnya. Mengetahui bahwa tidak mungkin menghabisi lawan dalam waktu singkat, dia tentu saja tidak ingin memberi linlong waktu untuk mengatur nafas. Di bawah serangan kaisar iblis kota bulan kuno, linlong masih bisa bertahan pada awalnya, tetapi pada akhirnya, dia tampaknya tidak dapat membalas, dan dijatuhkan ke tanah oleh kaisar iblis kota bulan kuno beberapa kali. Tidak hanya itu, energi bulan iblis di atas kepalanya tampaknya semakin melemah, seolah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Hal ini tentu saja membuat orang-orang dari sekte iblis yang bersembunyi di antara iblis menjadi sangat khawatir. Satu-satunya hal yang membuat mereka menghela nafas lega adalah energi guyue sepertinya telah melemah. Namun, tidak peduli betapa lemahnya dia, sepertinya dia benar-benar unggul melawan bulan iblis. Setelah beberapa gerakan lagi, kaisar iblis kota bulan kuno tiba-tiba meraung, hancurkan. Saat dia meraung, aura pedang kuning redup sekali lagi menyerang linlong. Kali ini, setelah kekuatan energi menghantam, linlong langsung dikirim terbang. Tak hanya itu, bulan iblis di atas kepalanya justru menjadi bayangan samar, seolah hendak menghilang. Sepertinya pedang iblis Linli tidak bisa bertahan lagi. Orang-orang dari ras iblis secara alami sangat gembira melihat hal ini. Meskipun linlong dengan cepat berdiri lagi, mereka masih sangat bersemangat, karena pedang iblis linlong tidak dapat bertahan lagi. Bagaimana mungkin linlong masih bisa menandingi kaisar iblis kota bulan kuno? Linli, kamu kalah. Saat dia berbicara, kaisar iblis kota bulan kuno sekali lagi mengaktifkan pedang rune di tangannya. Dan kali ini, cahaya kuning redup pada pedang rune yang sebelumnya agak redup tiba-tiba muncul kembali. Jelas sekali, kaisar iblis kota bulan kuno telah menstimulasi potensi Gu Yue, dan bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepada lawannya. Pada saat berikutnya, aura pedang kuning redup yang sangat kuat sekali lagi menyerang linlong. 1204. Linlong dikirim terbang sekali lagi ketika energi menghantamnya. Ketika dia berdiri, wajah iblis yang hadir menjadi gelap. Ini karena mereka menyadari bahwa Gu Yue di langit tiba-tiba meredup. Jelas sekali bahwa energi Gu Yue tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Namun, saat memikirkan bulan iblis linlong telah menghilang, mereka tidak lagi khawatir. Ketika mereka melihat linlong lagi, wajah mereka langsung dipenuhi kegembiraan. Ini karena pedang iblis di tangan linlong benar-benar mengeluarkan suara retak. Pada akhirnya, pedang iblis berubah menjadi bubuk dan jatuh ke tanah. Linli, kamu bahkan tidak memiliki pedang iblis. Kamu bukan tandingan kaisar iblis. Cepat menyerah. Pada saat ini, beberapa setan bahkan berteriak. Menyerah. Itu tidak mungkin, kata linlong dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang ilahi matahari ungu. Kamu masih menolak saat ini. Kaisar iblis kota bulan kuno mencibir. Kalau begitu, biarkan Gu Yue mengalahkanmu sepenuhnya. Karena itu, kaisar iblis kota bulan kuno mengaktifkan pedang rune di tangannya. Meskipun energi Gu Yue sangat terkuras, kaisar iblis kota bulan kuno merasa itu cukup untuk mengalahkan linlong. Kemudian, pedang ki kuning redup menebas linlong sekali lagi. Kali ini, pedang ki jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Namun, iblis yang hadir tidak khawatir. Melihat pedang ki datang ke arahnya, linlong tidak hanya mengaktifkan api roh di tubuhnya, tetapi juga menggunakan teknik pedang. Bahkan jika energi Gu Yue habis, itu masih sangat kuat. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan jurus pembunuh terkuatnya. Jika tidak, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Begitu teknik pedang linlong digunakan, iblis yang hadir terkejut. Ini karena mereka menyadari bahwa teknik pedang linlong sangat kuat. Untungnya, tidak peduli seberapa kuatnya, itu tampaknya tidak dapat dibandingkan dengan pedang ki kaisar iblis kota bulan kuno. Makanya, mereka hanya terkejut. Benar saja, ki menghantam linlong dan mengirimnya terbang. Meski linlong berhasil berdiri sekali lagi, lukanya jelas lebih parah dari sebelumnya. Secara logika, para demonik bis yang hadir seharusnya lebih tenang. Namun, ekspresi mereka berubah jelek lagi karena ekspresi Gu Yue jelas meredup. Meskipun pedang ki kaisar iblis kota bulan kuno masih jauh lebih kuat dari lawannya, jika dia masih tidak bisa menjatuhkan lawannya, dan energi Gu Yue menjadi semakin lemah, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak bisa tidak khawatirkan. Kaisar iblis kota bulan kuno juga memiliki kekhawatiran yang sama di dalam hatinya. Ia tidak pernah membayangkan lawannya mampu bertahan hingga saat ini. Namun, saat ini, dia hanya bisa mengaktifkan pedang rahasia di tangannya sekali lagi. Sesaat kemudian, aura pedang kekuningan menyerang Linlong lagi. Begitu pedang ki muncul, semua binatang yao terkejut ketika Gu Yue di atas kepala mereka menjadi gelap. Jelas sekali bahwa Gu Yue telah menghabiskan seluruh energinya. Saat ini, mereka hanya bisa berharap pedang penguasa iblis kota bulan kuno akan mampu mengalahkan atau bahkan membunuh lawannya. Siapa sangka Linlong pada akhirnya mampu berdiri kokoh, meski terus mundur? Jelas, karena kelelahan Gu Yue, serangan pedang terakhir kaisar iblis kota bulan kuno tidak mampu mengalahkan Linlong. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Cepat, ayo kita bunuh orang ini bersama-sama. Pada saat ini, salah satu ras iblis tiba-tiba berteriak. Kata-kata ini menyebabkan binatang yao sadar kembali. Mereka segera mengaktifkan energi dalam di tubuh mereka dan bersiap untuk bergerak maju. Kaisar iblis kota bulan kuno jelas bukan tandingan lawannya. Saat ini, mereka hanya bisa menggunakan taktik gelombang manusia. Namun, mereka masih terlambat satu langkah. Saat mereka hendak menyerang ke depan, Linlong sudah mulai bergerak. Pedang rahasia di tangannya menyerang sekali lagi. Kali ini, dia menggunakan teknik pedang yang sama seperti sebelumnya. Tindakan Linlong tentu saja adalah menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Karena energi dalam di tubuhnya hampir habis, jika dia tidak menggunakan metode ini untuk menekan kaisar iblis kota bulan kuno, dan malah membiarkan ras iblis lain mengelilinginya, dia akan berada dalam bahaya dalam situasi di mana jumlah mereka melebihi dirinya. Melihat serangan pedang Linlong, kaisar iblis kota bulan kuno buru-buru melambaikan pedang rahasia di tangannya untuk menghadapinya. Karena hilangnya Guyue, pedang rahasia di tangannya telah kembali ke warna hitam aslinya. Tidak hanya itu, energi dahsyat dari sebelumnya juga telah hilang tanpa bekas. Bang! Dengan suara ledakan, kaisar iblis kota bulan kuno langsung terlempar. Adapun Linlong, dia menindas kaisar iblis kota bulan kuno seperti belatung di tulangnya. Pedang rahasia di tangannya juga menempel di leher kaisar iblis kota bulan kuno, tidak memberikan kesempatan kepada kaisar iblis kota bulan kuno untuk berdiri. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Itu sangat cepat sehingga ras iblis hanya mengambil beberapa langkah ke depan, dan kemudian kaisar iblis kota bulan kuno sudah ditekan oleh pihak lain. Melihat kaisar iblis kota bulan kuno ditahan, ras iblis hanya bisa menghentikan langkah mereka dengan paksa. Pada saat ini, kaisar iblis kota bulan kuno berkata dengan jujur, semuanya abaikan kaisar ini, bunuh orang ini. Mendengar kata-kata kaisar iblis kota bulan kuno, beberapa ras iblis mau tidak mau berjalan ke depan. Linlong segera berkata dengan dingin, siapa yang berani melangkah maju. Saat dia berbicara, energi yang murni pada pedang ilahi matahari ungu di tangannya bersinar lebih terang, seolah-olah dia akan membunuh kaisar iblis kota bulan kuno dengan satu serangan. Mendengar perkataannya, ras iblis tidak berani melangkah maju lagi. Pada saat inilah juga ras iblis tiba-tiba keluar dari belakang ras iblis, dan kemudian datang ke depan Linlong dan kaisar iblis kota bulan kuno. Kali ini Linlong tidak melakukan apapun, karena ras iblis ini bukanlah orang lain, melainkan Meisa. Meisa memandang Linlong dan kaisar iblis kota bulan kuno, lalu berkata dengan keras, Ayah, Linli, saya punya saran. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk hidup berdampingan secara damai dengan ras manusia di masa depan? Hidup berdampingan secara damai. Mendengar kata-kata Meisa, kaisar iblis kota bulan kuno hanya bisa mengerutkan kening. Kata-kata Meisa memang menyentuh hatinya, tapi memikirkan bagaimana ras manusia telah ditindas oleh ras iblis selama bertahun-tahun, jika ada perubahan seperti itu sekarang, dia sepertinya telah mengecewakan leluhurnya. Saya setuju dengan saran Meisa. Tentu saja, kaisar iblis, Anda juga dapat memilih untuk tidak menerimanya. Linlong berkata sambil tersenyum tipis. Pesan yang diberikan Linlong sangat sederhana, yaitu jika kaisar iblis kota bulan kuno tidak menerimanya, dia akan langsung membunuh kaisar iblis kota bulan kuno. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, kaisar iblis kota bulan kuno hanya bisa berkata tanpa daya, baiklah, saya juga setuju dengan saran Meisa. Ayah, bagus sekali. Melihat kaisar iblis kota bulan kuno bersedia menerima sarannya, Meisa tentu saja sangat gembira. Karena dengan cara ini tidak akan ada konflik antara ayah tercintanya dan Linlong. Linlong tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar setuju hanya karena kata-kata ini. Sebagai orang yang ambisius, wajar jika pihak lain menarik kembali perkataannya demi keuntungannya sendiri. Oleh karena itu, dia membuat kaisar iblis kota bulan kuno bersumpah di atas altar kota bulan kuno, yaitu bahwa dalam 200 tahun ke depan, ras iblis dan ras manusia akan hidup berdampingan dengan damai. Jika ras iblis melanggar sumpah ini, sebagai kaisar iblis, dia akan langsung dimangsa oleh barisan ras iblis. Altar ini diperkuat oleh kutukan kuno ras iblis, jadi Linlong tidak khawatir kaisar iblis kota bulan kuno tidak akan dihukum jika dia melanggar sumpah ini. Setelah kaisar iblis kota bulan kuno memucapkan sumpah yang begitu berat, budak manusia di dunia ini segera dibebaskan. Adapun manusia yang sebelumnya dipenjara juga mendapat perlakuan yang sama. Dalam dua hari, dunia ini telah mengalami perubahan yang sangat menggemparkan. Pagi-pagi sekali pada hari ketiga, ketika Linlong baru saja bangun, Luhan dan para tetua sekte iblis membawa orang untuk menemukan Linlong. Tuan Mudalin, setelah diskusi kami, kami merasa bahwa ras manusia kami membutuhkan kaisar manusia, dan Anda tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik. Jadi, kami harap Anda dapat menerima saran kami. Setelah melihat Linlong, Luhan langsung berkata, Kaisar manusia, mendengar kata-kata Luhan, Linlong hanya bisa tertegun. Sejujurnya, dia tidak peduli dengan gelar seperti itu. Yang terpenting, dia tidak akan bertahan lama di dunia ini. Tuan Mudalin, selain Anda, tidak ada orang yang memenuhi syarat. Melihat Linlong seperti ini, Luhan dan yang lainnya menjadi cemas. Sejujurnya, aku tidak akan tinggal lama di dunia ini. Linlong menggelengkan kepalanya. Tuan Mudalin, sebelum kami datang, kami telah mendiskusikan bahwa meskipun Anda tidak tinggal di dunia kami di masa depan, Anda akan tetap menjadi kaisar manusia dari ras manusia kami. Lagi pula, tanpa Anda, kami akan tetap berada di bawah kendali ras iblis. Kata Luhan. Mendengar ini, Linlong menganggup dan berkata, Baiklah kalau begitu. Sama seperti itu, Linlong dengan hormat disebut kaisar manusia di dunia ini. Namun, hal seperti itu tidak membuat Linlong senang, karena setelah kejadian sebesar itu, masih belum ada ras iblis yang lebih kuat yang menonjol. Mungkinkah dia masih belum memasuki dunia tempat tinggal binatang iblis? Linlong mau tidak mau mempunyai pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Dengan pemikiran ini, dia langsung menemukan kaisar iblis kota bulan kuno. Karena aktifasi Gu Yue, kaisar iblis kota bulan kuno setara dengan ras iblis biasa. Bolehkah saya tahu masalah apa yang Tuan Muda Lin miliki? Melihat Linlong, kaisar iblis kota bulan kuno mau tidak mau bertanya. Aku ingin tahu, di dunia ini, selain beberapa kaisar iblis, apakah ada ahli ras iblis yang lebih kuat? Linlong bertanya langsung. Tidak, jawab kaisar iblis kota bulan kuno. Apakah begitu? Linlong mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Segera setelah itu, kaisar iblis kota bulan kuno memikirkan sesuatu dan berkata, namun, ada rumor di antara kaisar iblis dari ras iblis kita. Artinya, jika ras iblis kita benar-benar menghadapi masalah besar, kita bisa pergi ke Agung Marsial Cliff untuk mencari bantuan. Tebing bela diri yang hebat. Dimanakah itu? Mata Linlong mau tak mau bersinar. Namun, Tuan Muda Lin, jangan terlalu berharap, karena ini hanya rumor. Lagipula, saya pernah ke tebing taiwu sebelumnya, dan saya tidak menemukan apapun di sana. Kata kaisar iblis kota bulan kuno. Apapun yang terjadi, aku harus pergi dan melihatnya. Kata Linlong. Selama masih ada sedikit harapan, dia tidak akan melepaskannya. Pada saat ini, kaisar iblis kota bulan kuno mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah saya tahu mengapa Tuan Muda Lin mencari seniman bela diri yang lebih kuat dari ras iblis kita. Alasan kenapa aku datang ke sini adalah karena alasan tertentu. Ini terkait dengan seniman bela diri yang lebih kuat dari ras iblis. Kata Linlong. Mendengar kata-kata Linlong, kaisar iblis kota bulan kuno secara alami tidak melanjutkan bertanya. Baiklah, sekarang bawa aku ke grid marsial cliff untuk melihatnya. Kata Linlong. Baiklah, kaisar iblis kota bulan kuno segera mengangguk. Segera, di bawah bimbingan kaisar iblis kota bulan kuno, Linlong tiba di tebing bela diri besar. Tebing bela diri besar tidak jauh, hanya di puncak gunung di luar kota kelelawar. Tebing besar bela diri adalah puncak gunung tertinggi di sekitarnya. Begitu dia berjalan ke grid marsial cliff, dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya. Setelah berjalan mengelilingi grid marsial cliff, alis Linlong berkerut karena dia menyadari bahwa grid marsial cliff sangat biasa dan tidak ada yang istimewa darinya. Tepat pada saat dia sangat kecewa, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Biarkan iblis itu pergi dan aku akan menceritakan semuanya padamu. Alis Linlong berkerut karena bahkan dengan akal sehatnya, dia tidak dapat merasakan dari mana suara itu berasal. Kaisar iblis kota bulan kuno, kamu bisa kembali dulu. Aku akan menunggu di sini sendirian. Linlong segera berkata kepada Kaisar iblis kota bulan kuno. Kalau begitu, Tuan Muda, harap berhati-hati. Setelah mengatakan itu, Kaisar iblis kota bulan kuno pergi. Setelah Kaisar iblis kota bulan kuno pergi, Linlong bertanya, siapa kamu dan di mana kamu? Selama kamu berjalan maju, kamu akan bisa mencapai tempatku berada. Suara itu terdengar lagi di telinga Linlong. Berjalan maju, Linlong mau tidak mau mengerutkan kening lagi karena tebing itu berada tepat di depannya. Jika dia berjalan ke depan, bukankah dia akan jatuh? Siapa yang tahu pihak lain tidak akan menjawab pertanyaannya. Setelah berpikir sejenak, Linlong langsung berjalan ke depan. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia terjatuh, itu bukanlah masalah besar. Oleh karena itu, dia secara alami tidak takut. Linlong berjalan ke depan dan ketika dia melewati tebing, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak jatuh dari tebing. Sebaliknya, dia berjalan ke tempat lain. Tempat dia berada adalah sebuah desa yang indah. Dia bahkan bisa melihat orang-orang bekerja di ladang tidak jauh dari situ. Ini, Linlong mau tidak mau menjadi bingung. Namun, suara itu tidak menjawabnya. Linlong tidak terus berjalan ke depan. Sebaliknya, dia langsung berjalan kembali. Saat dia berjalan, dia menemukan bahwa dia telah kembali ke grid Marshall Cliff. Linlong mengerutkan kening dan sekali lagi berjalan menuju tebing. Lalu, dia tiba-tiba muncul di desa. Setelah berjalan bola bali beberapa kali, alis Linlong mengendur dan sedikit senyuman muncul di wajahnya. Dia bisa melihat apa yang sedang terjadi. Jelas ada susunan rahasia di grid Marshall Cliff. Ketika dia berjalan, dia memasuki susunan rahasia dan langsung memasuki dunia lain. Yang mengejutkannya adalah energi susunan rahasia itu sangat lemah. Jika dia tidak berjalan bola bali beberapa kali, dia tidak akan bisa melihat petunjuk apapun. Linlong, entah kenapa, segera melanjutkan berjalan ke depan. Tak lama kemudian, dia tiba di depan seorang petani. Sebelum dia berbicara, petani itu tersenyum dan berkata, Tuan Mudalin, apakah Anda di sini untuk mencari Gutua? Kamu tahu kalau nama keluarga Kulin? Linlong tidak bisa tidak terkejut. Petani itu tersenyum dan tidak berbicara. Jelas sekali, pihak lain mengetahui namanya karena suaranya. Oleh karena itu, Linlong berkata, kalau begitu bawalah aku menemui Gutua. Tuan Mudalin, tolong ikuti saya. Saat dia berbicara, petani itu memimpin jalan. 1205. Petani itu membawa Linlong ke desa. Setelah beberapa kali berbelok, mereka sampai di depan sebuah rumah kayu. Tuan Mudalin, Gutua ada di dalam, kata petani itu kepada Linlong sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, suara seorang lelaki tua terdengar dari dalam, apakah Tuan Mudalin ada di sini? Gutua, Tuan Mudalin ada di sini, kata petani itu segera. Baiklah, biarkan dia masuk, kata lelaki tua di dalam. Linlong segera berjalan ke depan, membuka pintu, dan berdiri di samping dengan hormat. Linlong mengikuti dan berjalan ke dalam rumah kayu. Saat dia masuk, dia melihat seorang lelaki tua duduk di depan meja teh. Tuan Mudalin, silakan duduk, kata lelaki tua itu kepada Linlong sambil tersenyum. Orang tua itu mempunyai wajah yang baik dan penuh kebajikan. Linlong tidak bisa merasakan aura iblis apapun darinya. Tidak hanya itu, Linlong bisa merasakan bahwa dia bukanlah seorang ahli. Linlong mau tidak mau merasa bingung. Gutua, tempat apa ini? Apakah kamu yang mengatakan bahwa kamu akan memberitahuku semuanya begitu aku memasuki tempat ini? Linlong bertanya sambil duduk. Benar, aku bilang begitu, kata lelaki tua itu sambil tersenyum tipis. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, ini adalah tempat yang ada di antara dua dunia. Dua dunia yang mana? Linlong mau tidak mau bertanya. Dua dunia yang kamu masuki sebelumnya, kata Gutua. Oh, Linlong mengerti setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Gutua melanjutkan, saya bisa dikatakan sebagai pengontrol kedua dunia itu. Kamu adalah pengendali kedua dunia itu. Linlong merasa bingung ketika dia bertanya pada Gutua. Gutua tidak bisa menahan senyumnya, kekuatan seseorang tidak bisa mengungkapkan segalanya di permukaan. Alasan kenapa aku bisa mengendalikan mereka adalah karena aku bisa mengubah formasi rahasia mereka dengan lambayan tanganku. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak melakukan apapun ketika umat manusia telah tertindas selama bertahun-tahun? Linlong mengerutkan kening. Meskipun aku bisa mengubah formasi rahasia mereka dengan lambayan tanganku, aku tidak akan mengubah detail di dalamnya. Baik itu ras iblis, semua yang mereka capai adalah karena kerja keras mereka. Aku tidak akan dengan mudah mengubah nasib mereka, Tuwagu berkata dengan tenang. Jadi begitu, Linlong mengangguk, lalu berkata, kamu mungkin adalah binatang iblis kuat yang disebutkan oleh roh Arai, kan? Pak Tuwagu tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar Linlong, dan kemudian dia berkata, itu benar, aku adalah binatang iblis yang dibicarakan oleh roh formasi. Namun, ini berbeda dari apa yang dia pikirkan. Sebenarnya aku tidak seekor binatang iblis. Dari kelihatannya, kamu tampaknya tidak membuat hambatan apapun untukku, tanya Linlong. Tentu saja, Gutua mengangguk. Lalu kenapa kamu tidak memberiku petunjuk apapun setelah aku memasuki dua dunia ini begitu lama? Linlong bertanya. Itu karena kamu harus melalui ujian. Jika kamu hanya orang biasa, bagaimana kamu bisa mendapatkan jiwa ilahi seribu api iblis? Kata Gutua dengan ekspresi serius. Setelah mendengar kata-kata Gutua, Linlong sepenuhnya percaya dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa tidak mudah untuk melihat makhluk purba ini. Sebelumnya, dia merasa pihak lain hanyalah orang biasa. Tapi sekarang, dia tidak tahu seberapa kuat pihak lain itu. Ini mungkin kembali ke kesederhanaan, pikir Linlong dalam hati. Jadi maksudmu aku telah lulus ujian dan memenuhi syarat untuk mendapatkan jiwa ilahi seribu setan api? Linlong langsung bertanya. Lumayan, jawab Gutua. Linlong merasa senang setelah mendengar kata-kata Gutua. Dia segera bertanya, juga, apakah Huo Kinghan bersamamu? Apakah kamu berbicara tentang gadis itu? Gutua tidak bisa menahan senyumnya sebelum berkata, ikuti aku. Saat dia berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar pintu. Linlong juga berdiri dan mengikuti di belakangnya. Setelah melewati gang kecil, Gutua berhenti di depan sebuah rumah kayu. Selanjutnya, dia berjalan ke depan dan membuka pintu rumah kayu itu. Linlong mengikutinya dan melihat ke dalam. Dia menyadari bahwa ada lebih dari 10 gadis muda di dalam, semuanya sedang duduk dan menjahit. Mereka sangat serius. Bahkan ketika Gutua masuk, mereka tidak mengangkat kepala untuk melihatnya. Setelah mengikuti Gutua, pandangan Linlong berhenti pada salah satu gadis muda. Dia menyadari bahwa gadis muda itu adalah Huo Kinghan. Namun, Huo Kinghan sepertinya tidak memperhatikannya. Dia terus fokus pada menjahitnya. Kinghan, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat ini, Huo Kinghan akhirnya mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Linlong, kegembiraan langsung muncul di wajahnya. Linli, serunya dengan gembira. Dia buru-buru berdiri. Setelah berdiri, dia sepertinya memperhatikan Gutua yang berdiri di samping Linlong. Dia segera menganggup padanya karena malu. Gutua. Gutua tersenyum. Kinghan, Linli di sini untuk mencarimu. Kamu bisa pergi bersamanya sekarang. Setelah mendengar kata-kata Gutua, kegembiraan di wajah Huo Kinghan semakin dalam. Lalu, dia berlari menuju Linlong dan memeluknya erat. Maaf, saya terlambat, kata Linlong. Tidak, aku senang kamu ada di sini. Huo Kinghan sebenarnya mulai tersedak. Melihat mereka berdua seperti ini, gadis-gadis muda di rumah kayu itu dengan bijaksana berdiri dan pergi. Aku akan menunggu kalian di luar. Setelah mengatakan itu, Gutua juga keluar. Setelah Gutua pergi, Linlong bertanya, Kinghan, kenapa kamu ada di sini? Sejujurnya, Linlong sangat bingung. Sejak dia memasuki dua dunia itu, dia bertanya tentang Huo Kinghan. Namun, dia tidak menerima kabar apapun tentangnya. Seolah-olah Huo Kinghan sama sekali tidak memasuki kedua dunia itu. Di altar, setelah memasuki lingkaran cahaya, saya langsung datang ke sini. Bukankah kamu melakukan hal yang sama? Huo Kinghan merasa bingung. Kata-kata Huo Kinghan membuat Linlong terdiam. Dia menggunakan beberapa kalimat untuk menggambarkan secara kasar pengalamannya selama periode waktu ini. Setelah mendengar Linlong mengatakan bahwa setelah bertarung dengan jiwa Mo Ying yang terbelah di alam rahasia yang tersembunyi, dia memasuki dua dunia lainnya dan mengalami banyak hal sebelum datang ke sini, Huo Kinghan tidak bisa menahan untuk tidak melebarkan matanya. Saya pikir Anda datang ke sini langsung setelah melewati altar, Huo Kinghan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Gu Tua, apakah kamu tahu sesuatu tentang dia? Linlong bertanya. Segera setelah aku tiba di sini, aku menjadi sangat cemas karena ini tampak seperti desa biasa. Tidak ada jejak seribu api iblis. Oleh karena itu, meskipun Pak Tua Gu mencoba membujukku untuk tetap tinggal, aku tetap menyerangnya. Namun, yang tidak kusangka adalah Pak Tua Gu, yang terlihat seperti orang biasa, sebenarnya adalah seorang ahli. Aku sama sekali bukan tandingannya. Kalau begitu, Gu Tua berkata selama aku menunggu di sini dengan tenang, aku akan bisa menunggu kedatanganmu. Lagipula, ini memang tempat yang menyegarkan, jadi aku tinggal di sini. Untungnya, kamu akhirnya datang hari ini. Kata Huo Kinghan. Mendengar perkataan Huo Kinghan, Linlong yang mengetahui apa yang terjadi segera berkata, baiklah, ayo kita bicara dengan Gu Tua dan lihat apakah dia bisa membawa kita ke api seribu setan. Omong-omong, pintu rumah kayu itu terbuka lagi, dan Gu Tua, yang sepertinya telah menunggu di luar, masuk. Linli, ketika kamu datang ke sini, aku sudah memutuskan untuk membiarkan kalian mendapatkan seribu api iblis, kata Gu Tua sambil tersenyum. Terima kasih, Gu Tua. Huo Kinghan tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun, roh seribu setan api tidak bersamaku. Gu Tua tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Old Gu, wajah Linlong tidak bisa menahan kedutan. Segera setelah itu, dia berkata, apakah kalian akan menjadi seperti roh Arrai? Kami melalui begitu banyak kesulitan, hanya untuk mengatakan bahwa kalian tidak memilikinya. Bagaimana aku bisa menjadi seperti roh Arrai itu? Roh Arrai itu bahkan tidak tahu di mana roh seribu api iblis berada, tapi aku tahu bahwa aku dapat membantu kalian menemukannya. Gu Tua mau tidak mau mengutuk dalam hati. Baik-baik saja maka, Linlong berkata tanpa daya. Meski menyedihkan, dibandingkan dengan Arrai Spirit, Old Gu bisa dikatakan lebih bisa diandalkan. Di mana roh seribu setan api? Huo Kinghan mau tidak mau bertanya. Roh seribu setan api tersembunyi di labirin alam rahasia. Selama kalian kembali ke sana, kalian akan dapat menemukannya. Kata Gu Tua. Apakah itu di sana? Mendengar kata-kata Old Gu, Linlong segera menganggupkan kepalanya. Linli, apakah kamu tahu tempat itu? Huo Kinghan mau tidak mau bertanya. Aku tahu. Saat pertama kali memasuki dimensi saku tersembunyi, aku langsung pergi ke sana, tapi aku dihadang oleh lingkaran sihir raksasa yang aneh. Lingkaran sihir raksasa akan menjadi lebih kuat seiring dengan meningkatnya kekuatan serangan. Setelah mencoba banyak metode, aku menyadari bahwa saya tidak dapat menerobosnya sama sekali. Pada akhirnya, saya mencoba menggunakan seni iblis dan metode kultifasi lainnya untuk menyerangnya. Setelah mencobanya, saya menyadari bahwa saya mencapai hasil yang tidak terduga. Namun, meskipun efektif, saya masih belum bisa menembus lingkaran sihir raksasa pada akhirnya. Kupikir itu seharusnya seperti yang dikatakan oleh pemimpin tinggi. Aku membutuhkanmu dan aku untuk melepaskan api iblis merah pada saat yang sama untuk menyerang bersama. Jadi, aku pergi dari sana untuk mencarimu, kata Linlong. Apakah begitu? Huo Kinghan terkejut. Dia tidak mengira runik magical array seperti itu ada. Segera setelah itu, dia memikirkan sesuatu dan bertanya pada Gutua. Gutua, itu pasti tempat yang berhubungan dengan runik magical array, kan? Seharusnya begitu. Namun, saya belum pernah ke sana sebelumnya, jadi tentu saja saya tidak tahu situasi sebenarnya. Gutua tersenyum. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Ayo cepat ke sana, Linlong segera berkata. Setelah sekian lama, entah apa yang sebenarnya terjadi di luar. Karena itu, dia tentu berharap untuk keluar dari sana secepat mungkin. Aku bisa membukakan jalan bagi kalian untuk kembali ke dunia rahasia secara langsung, kata Gutua. Terima kasih, Gutua, kata Linlong. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Gutua berbalik dan berjalan keluar dari rumah kayu itu. Linlong dan Huo Qinghan segera mengikuti di belakangnya. Setelah mengikutinya beberapa saat, beberapa dari mereka sampai di dasar tebing. Kemudian, tanpa Gutua melakukan apapun, runik magical array tiba-tiba muncul di depan mereka. Setelah melewati runik magical array ini, kalian akan bisa kembali ke dunia rahasia, kata Gutua. 1206 Setelah kilatan cahaya putih, Linlong dan Huo Qinghan menemukan diri mereka kembali di alam mistik yang tersembunyi. Linlong tahu bahwa mereka belum memasuki labirin yang dia temui sebelumnya. Namun, Linlong tidak khawatir, karena dia sudah hafal jalan menuju labirin. Dia akan dapat kembali ke tempat itu setelah menghabiskan beberapa waktu. Linlong, di mana ayah dan yang lainnya? Apakah mereka masih berada di alam mistik yang tersembunyi? Huo Qinghan bertanya begitu mereka kembali. Aku tidak tahu. Linlong mengerutkan kening. Dia telah dipisahkan dari orang-orang klan iblis di barisan Jin, jadi dia tidak tahu di mana mereka sekarang. Benteng klan iblis ada di depan kita. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan melihatnya? Mungkin mereka sudah kembali ke sana, saran Linlong. Oke, Huo Qinghan mengangguk. Setelah beberapa saat, mereka berdua dengan cepat sampai di benteng klan iblis. Begitu mereka sampai, mereka tersenyum karena ada banyak orang di dalamnya. Siapa lagi selain orang-orang dari klan iblis? Sepertinya mereka hanya bisa kembali ke sini setelah keluar dari Arrai Jin. Begitu mereka melihat Linlong dan Huo Qinghan, orang-orang dari klan iblis yang berpatroli di luar langsung sangat gembira. Segera, Huo Zengcheng dan orang lain yang diberitahu juga bergegas keluar. Huo Zengcheng semakin gembira melihat Huo Qinghan. Setelah mengobrol sebentar, Linlong mau tidak mau bertanya, di mana penatua tertinggi? Iya, di mana penatua tertinggi. Huo Qinghan juga bingung. Penatua tertinggi adalah orang yang paling memahami alam mistik yang tersembunyi. Jika nanti mereka menemui kesulitan, penatua tertinggi pasti bisa memberi mereka nasihat. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa penatua tertinggi tidak ada, mereka berdua secara alami bertanya tentang hal itu. Setelah hening beberapa saat, Huo Zengcheng berkata, penatua tertinggi telah jatuh. Jatuh, Linlong hanya bisa menghela nafas. Setelah melihat penatua tertinggi sebelumnya, Linlong tahu bahwa hari seperti itu akan tiba, tetapi dia tidak menyangka hari itu akan datang secepat ini. Apa yang telah terjadi? Huo Qinghan, yang tidak tahu apa yang terjadi, mau tidak mau bertanya. Huo Zengcheng segera memberitahu Huo Qinghan apa yang terjadi. Setelah mendengar kata-kata Huo Zengcheng, Huo Qinghan terdiam. Terjadi juga hening sejenak. Setelah beberapa lama, Huo Zengcheng memandang Linlong dan bertanya, Tuan Mudalin, apakah Anda sudah menemukan jiwa ilahi api 10.000 setan? Tidak, Linlong menggelengkan kepalanya. Tidak, anggota sekte iblis tidak bisa tidak merasa kecewa. Mereka berharap mendapatkan 10.000 jiwa api iblis untuk melawan Mo Ying. Sekarang Linlong mengatakan dia tidak dapat menemukannya, mereka tentu saja kecewa. Namun, semuanya, jangan khawatir. Saya sudah mengetahui lokasi 10.000 api iblis. Selama kita sampai di sana, kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 10.000 api iblis, kata Linlong. Mendengar kata-kata Linlong, senyuman muncul di wajah orang-orang dari sekte iblis. Seseorang masih khawatir, apakah kita akan menghadapi sesuatu yang kuat lagi? Aku tidak tahu. Linlong menggelengkan kepalanya. Pak Tuaguh hanya mengatakan bahwa benda itu ada di sana, tetapi dia tidak mengatakan apakah mereka akan menemui kesulitan ketika sampai di sana, jadi tentu saja dia tidak tahu. Namun, lalu bagaimana jika Anda menemui kesulitan? Dengan kekuatan Tuan Mudalin, apakah ada kesulitan yang tidak dapat Anda selesaikan? Huo Zengcheng tertawa. Kata-katanya langsung membuat semua orang menganggupkan kepala. Setelah banyak hal terjadi, mereka sudah merasa bahwa Linlong adalah ahli yang tak terkalahkan. Oke, jangan buang waktu. Ayo berangkat ke sana sekarang, kata Linlong. Setelah itu, sekelompok orang menuju labirin dengan megah. Setelah menghabiskan beberapa waktu, mereka akhirnya memasuki labirin, dan segera menemukan dua tempat susunan rahasia aneh yang pernah dilihat Linlong sebelumnya berada. Gua itu tidak besar, jadi tentu saja tidak bisa membiarkan begitu banyak orang masuk sekaligus. Hanya Linlong, Huo Kinghan, Huo Zengcheng, dan beberapa tetua lainnya yang bisa masuk. Semua orang berada di luar gua. Ada dua runik magic array yang menghalangi pintu masuk gua. Salah satu runik magic array telah dihancurkan oleh Linlong, jadi hanya runik magic array lainnya yang tersisa. Di bawah tatapan Huo Zengcheng dan yang lainnya, Linlong berjalan di depan formasi rune lainnya. Setelah mendekat, dia dengan santai meninju formasi rune di depannya. Pada saat inilah juga bayangan hitam tiba-tiba muncul dari formasi rune dan kemudian meninju ke arahnya. Kekuatan tinju menghantam, dan keduanya mundur selangkah. Sepertinya mereka berimbang. Setelah itu, Linlong meningkatkan kekuatan tinju, dan kekuatan tinju bayangan hitam juga meningkat pada saat yang sama. Setelah kekuatan tinju menghantam, keduanya kembali berimbang. Agar Huo Zengcheng dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas, Linlong meningkatkan kekuatan tinjunya. Hasilnya masih sama, dan pukulan bayangan hitam itu mirip dengan miliknya. Melihat ini, Huo Zengcheng dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Formasi rune ini memang seperti itu. Namun, jika kita menggunakan skill lain selain skill iblis, maka akan berbeda, kata Linlong. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, namun, tidak perlu bereksperimen. Sekarang, mari kita lihat apakah Kinghan dan aku dapat menggunakan api setan merah-merah dan api setan biru-merah pada saat yang sama untuk mematahkan formasi rune ini. Oke, Huo Zengcheng dan yang lainnya mengangguk. Adapun Huo Kinghan, dia segera berjalan ke sisi Linlong. Kemudian, dia dan Linlong secara bersamaan mengaktifkan api setan biru-merah dan api setan merah-merah. Dalam sekejap, kekuatan api merah dan biru di tubuh mereka menyerang bayangan hitam di depan mereka secara bersamaan. Yang mengkhawatirkan orang-orang di sekitarnya adalah bahwa pukulan bayangan hitam sebagai respons sebenarnya sebanding dengan kekuatan serangan mereka. Bang! Setelah suara yang membosankan, keduanya mundur beberapa langkah. Namun, yang membuat mereka senang, formasi rune di belakang bayangan hitam jelas bergetar hebat. Sepertinya itu berhasil, Huo Zengcheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kinghan, ayo kita coba tingkatkan kekuatan serangan kita lagi, Linlong segera berkata pada Huo Kinghan. Baru saja, mereka hanya menguji air dan tidak menggunakan seluruh energi mereka. Mendengar perkataan Linlong, Huo Kinghan langsung mengangguk. Kemudian, keduanya secara bersamaan mengaktifkan api setan merah-merah dan api setan biru-merah. Dalam sekejap, mereka berdua sekali lagi menyerang bayangan hitam dengan api setan biru-merah. Bayangan hitam itu juga membalas dengan pukulan yang kuat. Ledakan! Ledakan! Tabrakan api setan merah-merah menghasilkan suara yang begitu keras. Setelah mendengar suara seperti itu, Linlong dan Huo Kinghan mundur. Adapun bayangan hitam, langsung menabrak formasi rune di belakangnya. Apa yang membuat Huo Zengcheng dan yang lainnya bahagia adalah setelah bayangan hitam menabraknya, formasi rune bergetar lebih keras. Dalam guncangan seperti itu, semacam retakan yang terlihat bahkan muncul. Mungkinkah formasi rune akan segera dipatahkan? Semuanya sangat gembira. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah setelah beberapa tarikan napas, formasi rune kembali normal. Terlihat serangan Linlong dan Huo Kinghan efektif, namun tidak cukup untuk mematahkan formasi rune. Linli, apa yang harus kita lakukan? Huo Kinghan mau tidak mau bertanya pada Linlong. Kinghan, ayo gunakan teknik sihir terkuat kita untuk melihatnya, kata Linlong setelah berpikir beberapa lama. Baiklah, Huo Kinghan mengangguk. Segera, keduanya mengaktifkan teknik sihir dan api roh mereka pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, aura iblis melonjak dari tubuh mereka berdua. Kemudian, aura iblis Linlong berubah menjadi pedang iblis. Pedang iblis ini memiliki api merah dan biru. Tentu saja, Linlong menggunakan teknik iblisnya sendiri, pedang setan langit. Di sisi lain, aura iblis Huo Kinghan menjelma menjadi telapak tangan raksasa yang seolah mampu menutupi langit. Telapak tangan raksasa ini juga terbakar dengan api berwarna merah dan biru. Huo Kinghan menggunakan teknik iblisnya yang paling kuat, Sky Demon Palem. Melihat mereka berdua menggunakan dua teknik iblis yang berbeda, Huo Zeng Cheng dan yang lainnya tidak bisa tidak memuji teknik iblis mereka. Ini karena teknik iblis Linlong dan Huo Kinghan tidak hanya kuat, tetapi kemampuan pemahaman mereka juga tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Tentu saja hal ini membuat mereka bahagia. Setelah beberapa napas, pedang iblis dan telapak tangan raksasa menyerang formasi rune di depan mereka pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, bayangan hitam muncul lagi dan meninju ke arah Linlong dan Huo Kinghan. Pukulan ini juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu benar-benar setara dengan pedang iblis Linlong dan telapak tangan raksasa Huo Kinghan. Ini sudah sesuai ekspektasi mereka, jadi mereka tidak terkejut. Gemuruh. Kekuatan tumbukan tersebut menghasilkan suara yang begitu keras. Di tengah suara yang begitu keras, seluruh gua berguncang tak terkendali. Kemudian, Linlong dan Huo Kinghan terhuyum mundur. Adapun bayangan hitam, sekali lagi dikirim terbang menuju formasi rune di belakangnya. Pada saat ini, Huo Zeng Cheng dan yang lainnya menatap formasi rune dengan penuh perhatian. Mereka berharap formasi rune bisa langsung dipatahkan. Saat bayangan hitam menabraknya, formasi rune bergetar lebih keras. Kali ini, retakan besar bahkan muncul pada formasi rune. Kesempatan bagus. Seorang tetua yang paling dekat dengan formasi rune tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Kemudian, dia langsung terbang dan menyerang formasi rune dengan telapak tangannya. Dia berharap bisa mematahkan formasi rune dengan satu serangan telapak tangan. Namun, yang mengejutkan semua orang, bayangan hitam yang baru saja menabrak formasi rune muncul kembali dan menemui tetua itu dengan sebuah pukulan. Tetua itu langsung dikirim terbang. Dia tidak dikirim terbang begitu saja. Sebaliknya, dia langsung diserang dan terluka parah. Ini. Melihat adegan ini, Huo Zeng Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi bingung. Kepala Sekte Huo, sebaiknya jangan bergerak. Serangan balik formasi rune mungkin akan lebih kuat menjelang akhir, kata Linlong buru-buru. Baiklah, Huo Zeng Cheng dan yang lainnya buru-buru menjawab. Dengan contoh tetua itu, mereka tidak berani bertindak sembarangan. King Han, formasi rune tampaknya berada di ambang kehancuran. Kita akan berhasil setelah beberapa kali mencoba lagi, kata Linlong kepada Huo King Han. 1207. Pedang iblis dan telapak tangan raksasa menyerang runik Magic Arise sekali lagi. Di saat yang sama, sosok hitam itu membalas dengan pukulan lainnya. Dampaknya kuat, dan Linlong serta Huo King Han mau tidak mau mundur. Sosok hitam itu juga terlempar. Namun, apa yang menyebabkan mereka mengerutkan alisnya adalah meskipun retakan besar muncul pada formasi rahasia, pada akhirnya retakan itu tidak pecah. Linlong dan Huo King Han, yang marah, secara alami mengaktifkan teknik iblis dan api spiritual mereka lagi. Namun, setelah mencoba beberapa kali, runik Magic Arise tetap sama. Itu tidak bisa dipatahkan sama sekali. Linlong, apa yang harus kita lakukan? Jika kita terus mencoba seperti ini, saya khawatir kita tidak akan dapat mematahkannya bahkan jika kita menghabiskan seluruh energi mistik kita, kata Huo King Han sambil mengerutkan kening. Ini memang bukan solusi. Kita harus mencoba cara lain, Linlong setuju. Berpikir tentang efek penggunaan teknik iblis dan teknik lainnya, Linlong segera berkata, King Han, aku akan mencoba menggunakan teknik lain terlebih dahulu. Lalu, kita akan menyerang dengan api merah dan api merah pada saat yang bersamaan. Oke, Huo King Han mengangguk. Kemudian, Linlong pertama kali mengaktifkan energi mistik di tubuhnya. Dia bahkan mengeluarkan pedang ilahi matahari ungu dan mengaktifkan api spiritual di tubuhnya pada saat yang bersamaan. Kemudian, dia menebas runik Magic Arise di depannya. Setelah serangan itu, Linlong berhenti sejenak, dan mengikuti Huo King Han untuk mengaktifkan api merah dan biru pada saat yang bersamaan. Boom! Setelah suara keras seperti itu, mereka terkejut menemukan bahwa celah di runik Magic Arise jelas lebih besar. Kali ini, retakan tersebut jelas menempati separuh dari seluruh gua. Sepertinya kita akan memecahkannya kali ini. Huo Zeng Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kegirangan. Namun, senyumannya dengan cepat membeku di wajahnya, karena sedetik kemudian, retakan itu menutup kembali. Kemudian, semuanya kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika ini tidak berhasil, apa yang harus kita lakukan? Huo Zeng Cheng dan yang lainnya tidak bisa tidak bertahan. Tanya-tanya. Mereka merasa ini adalah saat yang paling penuh harapan, namun pada akhirnya, runik Magic Arise masih pulih. Meski gagal, terlihat serangan campuran semacam ini masih efektif, kata Linlong. Namun, jika masih pada level ini, saya khawatir hasil akhirnya akan sama seperti sebelumnya, kata Huo Zeng Cheng dan yang lainnya sambil mengerutkan kening. Jangan khawatir, menurutku kita punya peluang bagus kali ini, kata Linlong. Ada rasa percaya diri di wajahnya yang sebelumnya tidak ada. Melihat betapa percaya diri Linlong, Huo Zeng Cheng dan yang lainnya hanya bisa mengangguk setuju. Setelah itu, Linlong sekali lagi mengaktifkan kimen dalam di tubuhnya. Namun, kali ini, dia langsung menggunakan teknik pedang yang sama. Ini adalah jurus pembunuh terkuatnya. Dikombinasikan dengan efek serangan sebelumnya, dia merasa bahwa gerakan mematikan ini pasti akan memberikan efek, itulah sebabnya dia begitu percaya diri. Huo Zeng Cheng dan yang lainnya merasa lebih berharap ketika mereka melihat Linlong melepaskan gerakan mematikan tersebut. Setelah tebasan, Linlong dan Huo Qinghan mengaktifkan teknik iblis mereka bersama-sama. Dalam sekejap, api iblis merah dan biru diaktifkan pada saat yang bersamaan. Gemuruh. Setelah dua suara keras berturut-turut, kegembiraan segera muncul di wajah Huo Zeng Cheng dan yang lainnya, karena mereka menemukan bahwa retakan pada susunan rahasia jelas lebih besar dari sebelumnya. Akankah dia berhasil kali ini? Dengan mengingat hal itu, mereka semua melebarkan mata dan melihat formasi sihir rahasia. Apa yang membuat mereka gembira adalah pada saat berikutnya, formasi sihir rahasia yang telah ada di sana selama ini menghilang tanpa jejak. Kesuksesan. Situasi seperti itu membuat mereka berseru kegirangan. Mendengar suara mereka, orang-orang dari sekte iblis di luar, yang tidak tahu apa yang terjadi di dalam, juga melompat kegirangan. Setelah beberapa saat gembira, mereka dengan cepat menjadi tenang, karena menghancurkan formasi sihir rahasia tidak berarti mereka bisa langsung mendapatkan roh dari sepuluh ribu api iblis. Ayo masuk dan melihat. Karena itu, Huo Zeng Cheng memimpin dan bergegas keluar. Lin Long, yang tidak merasakan bahaya apapun di luar, juga mengikuti. Setelah berjalan keluar, dia menemukan bahwa di depannya ada tempat halus yang dipenuhi awan dan kabut. Melihat sekeliling, itu adalah jurang maut, dan mereka tampak berada di tebing yang dikelilingi tebing. Meski berada di puncak tebing, namun luasnya tidak kecil. Itu benar-benar setara dengan bidang seni bela diri, dan dapat dengan mudah menampung tiga ribu orang. Setelah mengamati situasi di sekitarnya, wajah semua orang tidak bisa tidak berubah menjadi jelek, karena mereka tidak merasakan keberadaan roh sepuluh ribu api iblis. Alice Lin Long juga berkerut erat, karena ketika dia datang sebelum formasi sihir rahasia tadi, dia bisa dengan jelas merasakan aura roh sepuluh ribu api iblis di sisi lain formasi sihir rahasia. Dia tidak menyangka tidak akan melihat apapun setelah masuk. Kerumunan yang kebingungan tidak bisa tidak memfokuskan pandangan mereka pada Lin Long, menunggu dia memberi mereka jawaban. Pada saat inilah semua orang tiba-tiba melihat nyala api ilusi tiba-tiba muncul di tengah tebing. Nyala api ini sangat mirip dengan nyala api yang ditemui Lin Long dan Huo Qinghan di altar, dan yang terpenting, nyala api ini jelas lebih besar daripada nyala api di sana. Mungkinkah itu benar-benar roh dari sepuluh ribu setan api? Lin Long dan Huo Qinghan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, dan mereka berdua melihat kegembiraan di wajah satu sama lain. Ini mungkin roh dari sepuluh ribu api iblis. Beberapa orang dari sekte setan segera menjadi liar karena gembira. Murid sekte iblis yang paling dekat dengan api langsung bergegas ke arahnya. Meskipun murid itu bergerak, nyala api itu masih ada di sana dengan tenang, seolah-olah murid sekte iblis itu dapat segera mengambilnya. Tetapi ketika murid sekte iblis itu bergegas mendekati api, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Nyala api tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia, dan yang membuat wajah murid sekte iblis itu berubah drastis adalah bahwa bentuk manusia ini tidak lain adalah iblis Mo Ying yang mereka bicarakan. Mo Ying. Mengapa Mo Ying ada di sini? Bukankah dia diusir dari dunia rahasia tersembunyi oleh Tuan Mudalin? Pada saat ini, semua orang di sekte iblis berteriak kaget. Murid sekte iblis yang bergegas juga berbalik dan berlari. Namun wujud manusia itu tidak melepaskannya, dan langsung menamparnya. Energi telapak tangan begitu kuat sehingga membuat murid sekte iblis itu berkeringat dingin. Dia dengan cepat mengaktifkan kipertahanannya, tapi itu sama sekali tidak berguna. Dia langsung terlempar oleh energi telapak tangan itu. Setelah jatuh ke tanah, dia langsung mati. Melihat ini, orang-orang sekte iblis yang paling dekat dengan bentuk manusia semuanya mundur. Mo Ying, itu kamu. Huo Zhengcheng mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Benar, ini aku. Tidak menyangkakan. Hahaha, Mo Ying tertawa keras. Mendengar suara ini, wajah orang-orang sekte iblis menjadi semakin jelek, karena itu adalah suara Mo Ying. 1208. Karena kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa kamu bandingkan, jadi aku dengan mudah datang ke sini dan menjatuhkan jiwa dewa seribu api iblis. Pihak lain mencibir. Pemimpin sekte, saya masih merasa ada yang tidak beres. Jadi, mengapa kita tidak mengujinya dan melihat apakah dia adalah Mo Ying? Saat ini, seorang tetua berdiri dan berkata. Baiklah, kalau begitu Penatua Meng, kalian berempat akan mengujinya. Huo Zhengcheng segera berkata. Penatua Meng dan tiga tetua lainnya segera berdiri. Saat mereka berdiri, mereka mengaktifkan formasi empat setan awan hitam dari sekte iblis. Dalam sekejap, energi iblis yang mengepul melonjak dari tubuh mereka. Segera, energi iblis membentuk awan hitam di atas kepala mereka. Lalu, empat bayangan hitam besar muncul di belakang mereka. Itu adalah formasi empat setan awan hitam. Formasi setan awan hitam empat. Di mataku, ia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pihak lain mencibir lagi. Saat dia berbicara, pihak lain langsung menyerang dengan telapak tangannya. Saat telapak tangan ini muncul, energi iblis yang membawa api ilusi segera menyerang. Tidak hanya itu, sepertinya ada banyak sekali hantu yang langsung menerekam ke arah keempat tetua. Situasi seperti itu menyebabkan ekspresi orang-orang di sekitar sekte iblis berubah drastis. Karena telapak tangan pihak lain jelas meminjam kekuatan seribu api iblis. Keempat tetua juga terkejut, dan mereka buru-buru mengaktifkan formasi empat iblis awan hitam secara ekstrim. Empat setan bersama. Saat keempat tetua berteriak serempak, mereka secara bersamaan menyerang dengan tinju mereka. Di saat yang sama, empat bayangan hitam besar juga menyerang dengan tinju mereka. Dalam sekejap, empat energi tinju yang sangat kuat langsung menghantam ke depan. Energi empat kepalan tangan tampak kuat, tetapi orang-orang dari sekte iblis masih sangat khawatir. Karena serangan pihak lain terlalu aneh, sangat aneh sehingga mereka tidak memiliki harapan sama sekali pada keempat tetua. Bang! Benar saja, dengan suara yang begitu keras, keempat tetua langsung diserang dan mau tidak mau mundur. Namun, ini bukanlah akhir. Pada saat berikutnya, para tetua ini benar-benar memeluk kepala mereka dan melarikan diri. Wajah mereka dipenuhi teror, seolah dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Situasi seperti itu menyebabkan semua orang dari sekte iblis saling memandang dengan cemas, karena mereka dapat dengan jelas melihat bahwa keempat tetua tidak diserang sama sekali, dan kekuatan telapak tangan telah menghilang tanpa jejak. Sekte Master, apa yang terjadi? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Huo Zheng Cheng. Huo Zheng Cheng tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia melompat maju dan tiba di samping keempat tetua. Kemudian, dia menyerang beberapa kali dan menjatuhkannya. Setelah itu, dia mengeluarkan empat ramuan dan memberikannya kepada masing-masing ramuan untuk dikonsumsi. Mereka terpengaruh oleh sepuluh ribu api iblis dan tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Mereka hanya perlu istirahat sebentar. Ekspresi Huo Zheng Cheng tidak sedap dipandang. Hei hei, pemimpin sekte Huo, bukankah api seribu iblis itu kuat? Mo Ying terkekeh saat ini. Pemimpin sekte, apakah itu benar-benar Mo Ying? Beberapa orang sekte iblis mau tidak mau bertanya. Huo Zheng Cheng tidak berbicara, tetapi dari ekspresi wajahnya, semua orang tahu bahwa ini mungkin Mo Ying yang asli. Sekte Master, haruskah kita lari kembali? Anggota sekte iblis mau tidak mau bertanya dalam situasi ini. Sebelumnya, mereka bahkan tidak memiliki peluang menang melawan Mo Ying. Sekarang dia memiliki jiwa sepuluh ribu api iblis dan begitu kuat, bagaimana mereka bisa menjadi lawannya? Tetua, bergabunglah denganku untuk melawan iblis ini. Kalian semua, kembalilah ke jalan kita datang. Lari sejauh yang kalian bisa. Huo Zheng Cheng membuat keputusan ini saat pikirannya berpacu. Dia melakukan ini untuk memorbankan rakyatnya agar sekte iblis dapat mempertahankan kekuatan. Kemudian, Huo Zheng Cheng memandang Linlong dan Huo Qinghan, Tuan Mudalin, Qinghan, kalian berdua juga harus pergi bersama semua orang. Menurutnya, menjaga Linlong tetap hidup adalah harapan terbesar. Lagi pula, tidak ada orang lain yang bisa menandingi Linlong. Ayah, aku tidak akan pergi. Aku ingin melawan iblis ini bersamamu. Huo Qinghan menggelengkan kepalanya. Qinghan, dengarkan aku dan pergi bersama Tuan Mudalin. Selama kalian berdua masih hidup, sekte iblis akan memiliki harapan untuk membalas dendam, kata Huo Zheng Cheng buru-buru. Tetapi, Tepat ketika Huo Qinghan ingin mengatakan sesuatu, Linlong, yang belum pernah berbicara sebelumnya, tiba-tiba tersenyum, pemimpin sekte Huo, itu sebenarnya tidak penting. Apa yang tidak penting? Yang terpenting adalah segera pergi. Mendengar kata-kata Linlong, Huo Zheng Cheng berpikir bahwa Linlong akan melawan Mo Ying dengan mereka seperti Huo Qinghan. Namun, Linlong tersenyum, pemimpin sekte Huo, maksudku ini bukan Mo Ying. Dia tidak bisa melakukan apapun pada kita. Dia bukan Mo Ying. Orang-orang sekte iblis yang hendak mundur semuanya melebarkan mata mereka. Tetapi jika orang di depan mereka bukan Mo Ying, siapa lagi yang bisa mengendalikan jiwa 10.000 api iblis? Saat ini, mereka semua bingung. Jika bukan karena kekuatan Linlong, mereka akan berpikir bahwa Linlong hanya mengada-ada. Nak, siapa bilang aku bukan Mo Ying? Mendengar Linlong mengatakan ini, Mo Ying berkata dengan marah. Kamu bukan Mo Ying, kamu hanyalah sepotong kecil dari jiwa Mo Ying. Jika bukan karena Mo Ying yang mengendalikan tubuh asli dari 10.000 api iblis dan mempengaruhi jiwa, kamu tidak akan bisa melakukannya. Muncul di jiwa 10.000 api iblis, kata Linlong. Meskipun Linlong mengatakan itu, orang-orang dari sekte iblis masih ragu. Adegan kekalahan keempat tetua masih segar dalam ingatan mereka. Melihat semua orang seperti ini, Linlong tidak bisa menahan senyum, semuanya jangan khawatir, ini memang bagian kecil dari jiwa Mo Ying. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya. Coba pikirkan, jika Mo Ying benar-benar datang secara pribadi, dengan kekuatannya, dia tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara dengan kita. Dia hanya akan membunuh kita. Tuan muda Lin benar, jika Mo Ying benar-benar datang secara pribadi, mengapa dia membuang banyak waktu untuk berbicara dengan kita? Dia hanya akan membunuh kita. Mendengar kata-kata Linlong, semua orang yang hadir tanpa sadar menganggupkan kepala. Nak, siapa bilang aku bukan tubuh aslinya. Aku hanya ingin bermain dengan kalian. Aku tidak ingin kamu mati begitu cepat. Saat ini, Mo Ying mencibir. Jangan bicara besar-besaran. Ci Mo Ying pada dirimu sangat lemah. Dapat dikatakan bahwa jika Mo Ying tidak mengendalikan tubuh asli dari sepuluh ribu api iblis dan sedikit mempengaruhi jiwa, kamu tidak akan bisa untuk mengendalikan jiwa sama sekali. Linlong tersenyum. Nak, aku meremehkanmu. Mendengar Linlong mengatakan ini, Mo Ying tidak bisa menahan cibiran. Hal ini membuat semua orang di sekte iblis menghela nafas lega. Mo Ying dengan jelas mengakui bahwa dia bukanlah Mo Ying. Jadi bagaimana kalau aku bukan tubuh aslinya? Kamu masih bukan tandinganku, kata Mo Ying bangga. Mendengar ini, wajah orang-orang sekte iblis berubah menjadi buruk. Meskipun itu hanya sepotong jiwa Mo Ying, serangan sepuluh ribu api iblis terlalu kuat. Mereka sama sekali tidak cocok. Jangan khawatir, selama kami mengepungmu dan tidak bergerak, semuanya akan terselesaikan pada waktunya. Linlong tersenyum. Begitu Linlong mengatakan ini, wajah Mo Ying berubah drastis. Tuan Mudalin, apa maksudmu? Bisakah kita menghabisinya tanpa bergerak? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu hanya sepotong jiwa Mo Ying. Itu sepenuhnya karena Mo Ying mengendalikan tubuh asli dari sepuluh ribu api iblis sehingga dia bisa sedikit mengendalikan jiwa. Seiring berjalannya waktu, Mo Ying tidak akan bisa bertahan dan menang. Aku tidak bisa melakukan apapun pada kami, Linlong tersenyum. Lalu mengapa Mo Ying tidak mengaktifkan bagian jiwanya yang lebih kuat? Seseorang bertanya dengan bingung. Teknik pemisahan jiwa bukanlah sesuatu yang bisa diaktifkan dengan mudah. Ditambah lagi, Mo Ying sudah terluka. Ditambah lagi, formasi rune di sini bahkan lebih kuat. Mo Ying mungkin menghabiskan banyak upaya untuk mengaktifkan bagian jiwa ini, kata Linlong. Apakah begitu? Semua orang mengangguk. Namun, meski hanya sedikit jiwa ini, itu sudah cukup baginya untuk membunuh kita. Kamu harus tahu bahwa dia bisa dengan mudah menangani keempat tetua tadi. Segera setelah itu, seseorang berkata dengan ragu. Seperti sebelumnya, jika dia bisa melakukan itu, dia pasti sudah membunuh kita, Linlong tersenyum. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Aku hanya ingin bermain dengan kalian sebentar, Mo Ying mengertakkan gigi. Bermain bersama kami sebentar. Jangkauan seranganmu tidak terlalu luas, kan? Anda hanya dapat menyerang pada jarak tertentu di depan Anda. Di luar jangkauan itu, Anda tidak dapat melakukan apapun kepada kami sama sekali, kata Linlong. Setelah mengatakan itu, Linlong berkata kepada semua orang, selama semua orang menjaga jarak ini, dia tidak akan bisa menyerang kita. Begitu waktunya habis, dia tidak akan bisa mengendalikan jiwa ilahi dari Myriad Demon Flame. Kapan jika saatnya tiba, inilah saatnya bagi kita untuk mengalahkannya. Pada saat ini, Mo Ying jelas mulai khawatir, Nak, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengendalikan jarak ini? Kalau begitu, kenapa kamu tidak mengendalikan jiwa dewa dari seribu api iblis untuk berurusan denganku? Linlong tidak bisa menahan senyum. Dia berjalan maju beberapa langkah dan berdiri tidak jauh dari Mo Ying, sama sekali tidak berdaya. Situasi ini membuat anggota sekte iblis khawatir. Bagaimanapun, Linlong tidak jauh dari Mo Ying dan sepertinya tidak memiliki pertahanan apapun. Jika Mo Ying menggunakan serangan semacam itu, Linlong pasti akan terluka. Linlong adalah kartu truf mereka melawan Mo Ying. Mereka tidak ingin sesuatu terjadi pada Linlong. Huo Zhengcheng, yang paling dekat dengan Linlong, bahkan berjalan mendekati Linlong dan menariknya kembali. Tuan Mudalin, izinkan saya melakukan percobaan. Linlong tersenyum, pemimpin sekte Huo, tidak perlu, itu tidak akan menyakitiku. Tidak bisa melukaimu. Nak, tunggu saja. Kemudian, api di tubuh Mo Ying mulai bergetar. 1209. Melihat Linlong masih berdiri di sana dengan tenang, Huo Zhengcheng, yang tahu bahwa tidak ada cara untuk menarik Linlong pergi, hanya bisa berkata kepada tetua di sampingnya, semuanya, perhatikan. Jika terjadi sesuatu, kita harus bergegas. Untuk menyelamatkan Tuan Mudalin. Iya. Para tetua itu segera mengangguk sebagai jawaban. Pada saat ini, telapak tangan Mo Ying terangkat. Ci iblis dengan nyala api yang tidak menentu melonjak lagi. Saat ini, Linlong masih berdiri di sana. Dia masih belum mengaktifkan Ci iblisnya atau Ci muskilnya. Orang-orang sekte iblis tidak bisa menahan keringat untuknya. Energi telapak tangan Mo Ying mencapai Linlong, tetapi saat hendak melahapnya, energi itu sepertinya dihentikan oleh sesuatu dan berhenti di depannya. Itu hanya membuat pakaian Linlong bergetar. Itu tidak menimbulkan kerusakan apapun padanya. Apakah perkataan Tuan Mudalin benar? Melihat ini, semua orang sekte iblis memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Sial! Mo Ying mengutuk. Bagaimana? Aku benarkan. Kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Linlong tersenyum. Nak, bagaimana kamu bisa tahu? Mo Ying berkata dengan tidak senang. Orang harus tahu bahwa dia pun tidak seakurat itu. Ya, Tuan Mudalin, bagaimana kamu tahu? Tanya sesepuh di sebelah Linlong. Linlong tersenyum. Sederhana sekali, bayangan ini tidak dapat sepenuhnya mengendalikan jiwa seribu api iblis. Hanya karena Mo Ying mengendalikan tubuh seribu api iblis maka dia memiliki pengaruh pada jiwa. Tentu saja, pengaruh ini tidak bisa biarkan seribu api iblis mengeluarkan banyak kekuatan. Saat itu, mampu menyerang di depanku adalah batasnya. Linlong tidak mengatakan bahwa alasan dia bisa melihat dengan jelas adalah karena indrarohnya lebih kuat dari yang lain. Eksperimen pribadi Linlong membuat orang-orang dari kultus iblis benar-benar rileks. Kemudian, mereka mengepung Mo Ying untuk melihat apakah itu benar-benar seperti yang dikatakan Linlong. Setelah jangka waktu tertentu, Mo Ying ini tidak akan mampu mengendalikan sepuluh ribu api iblis. Seiring berjalannya waktu, mereka menemukan bahwa kekuatan Mo Ying semakin lemah. Empat jam kemudian, Mo Ying benar-benar menghilang dan nyala api halus muncul lagi di tengahnya. Sepertinya ini adalah jiwa dari sepuluh ribu api iblis yang tidak dikendalikan oleh Mo Ying. Orang-orang sekte iblis sangat gembira. Pada saat ini, mereka berdua tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan langsung bergegas menuju kumpulan api. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihat ini. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Orang yang berbicara adalah Huo Zheng Cheng, dan dia dengan cepat berteriak, hati-hati. Namun sudah terlambat, karena pada saat ini, kumpulan api berubah menjadi bayangan Mo Ying dan menyerang keduanya dengan telapak tangan. Bagaimana mereka berdua bisa membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Karena jaraknya dekat, mereka langsung terbunuh oleh satu serangan telapak tangan. Kemudian, Mo Ying mengeluarkan suara enggan sebelum menghilang. Dengan mengingat pelajaran seperti itu, siapa yang berani bergegas menuju api saat ini? Setelah beberapa menit, Huo Zheng Cheng berkata kepada Linlong, Tuan Mudalin, kami bisa sampai di sini karena Anda. Kami harus mengandalkan Anda untuk menghadapi iblis Mo Ying itu. Jadi, pergilah dan ambillah api seribu setan. Jiwa. Siapa yang tahu bahwa begitu Huo Zheng Cheng selesai berbicara, seorang tetua akan segera berteriak, Sekte Guru, meskipun pada dasarnya kami mengandalkan Tuan Mudalin untuk sampai ke sini, jiwa dari 10 ribu api iblis masih milik Sekte Iblis kami. Tuan Mudalin sebenarnya bukan anggota Sekte Iblis kami, jadi saya sarankan Anda mengambil 10 ribu api iblis. Begitu sesepuh selesai berbicara, banyak orang segera menyuarakan dukungan mereka. Master Sekte, kami semua setuju dengan kata-kata penatua yang, Anda harus menjadi orang yang mendapatkan jiwa ilahi 10 ribu api iblis. Itu tidak benar. Jika bukan karena Tuan Mudalin, kita tidak akan bisa sampai di sini hari ini. Tuan Mudalin juga seorang murid Sekte Iblis sebelumnya, jadi dia pantas untuk mengambil jiwa. Meskipun sesuai dengan aturan Sekte bahwa Sekte tersebut mengambil jiwa, ini adalah waktu yang istimewa sekarang. Tuan Mudalin jelas lebih kuat dari pemimpin Sekte. Jika dia mengambil jiwa, dia akan lebih percaya diri dalam menghadapi iblis itu. Segera, banyak orang mulai mendukung Linlong. Huo Zheng Cheng terkejut dengan kemunculan dua suara berbeda secara tiba-tiba. Saya ingin Tuan Mudalin mengambil jiwanya, kata Huo Zheng Cheng dengan wajah serius. Siapa yang mengira bahwa orang yang bersuara lebih dulu tidak mau mendengarkannya? Tidak, Master Sekte. Apapun yang terjadi, kamu harus mendapatkan jiwa dewa api iblis segudang. Tuan Mudalin kuat, tapi dia bukan bagian dari Sekte Iblis, kata seseorang. Seseorang bahkan berkata, jika bukan karena Linli, iblis itu tidak akan keluar. Oleh karena itu, dia tidak pantas mengambil jiwa dewa dari 10 ribu api iblis. Saat semua orang sedang berdebat, kumpulan api, yang sudah tenang, tiba-tiba bergetar hebat lagi. Saat bergetar, itu berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menyerang Huo Zheng Cheng, yang paling dekat dengannya. Ekspresi Huo Zheng Cheng berubah ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan cepat menyerang dengan telapak tangannya. Boom! Energi telapak tangan menghantam, menciptakan suara yang sangat keras. Setelah suara yang begitu keras, semua orang menyadari bahwa ruang di sekitar mereka menjadi gelap. Mereka sepertinya muncul di tempat yang dipenuhi tulang putih. Di tempat ini, ada banyak sekali hantu yang mengelilingi mereka. Kau membuatku mati dengan sangat menyedihkan. Serahkan hidupmu. Aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Ah! Suara-suara seperti itu terdengar di sekitar mereka. Mungkinkah jiwa Mo Ying belum pergi? Apakah dia mengaktifkan jiwa seribu api iblis lagi? Orang-orang dari sekte iblis semuanya ketakutan. Meskipun mereka tahu bahwa ini adalah ilusi, mereka tidak punya cara untuk menghadapinya. Tentu saja, orang-orang kuat secara alami menjadi tenang dan memikirkan cara untuk mengatasi ilusi ini. Di antara orang-orang sekte iblis, Huo Zhengcheng adalah orang pertama yang tenang. Saya tidak tahu apakah Tuan Mudalin memiliki kemampuan untuk mematahkan ilusi ini. Jika dia tidak bisa, maka itu akan merepotkan. Saya tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian, pikir Huo Zhengcheng. Namun, tidak peduli bagaimana dia menenangkan diri, ilusi itu tidak berubah. Sepertinya itu tidak akan hilang. Huo Zhengcheng memang pemimpin klan iblis. Bahkan saat ini, dia masih bisa tenang, tidak seperti orang lain yang cepat kehilangan ketenangannya. Ilusi ini sepertinya istimewa. Mungkin jika saya bisa merasakan nyala api dalam ilusi, saya bisa menghancurkannya. Segera, pemikiran ini terlintas di benak Huo Zhengcheng. Hal inilah yang dia rasakan berdasarkan pengalamannya sendiri. Dengan pemikiran itu, dia segera berkeliaran dalam ilusi, berharap menemukan nyala api. Apa yang membuatnya sangat gembira adalah setelah minum teh, dia benar-benar menemukan apinya. Pada saat ini, kerangka itu terbakar. Setelah melihat sekeliling dan memastikan tidak ada bahaya, Huo Zhengcheng berjalan menuju api. Saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia menemukan bahwa itu adalah Lin Long. Sejak Tuan Mudalin muncul, maka saya tidak akan bertarung dengan Tuan Mudalin. Memikirkan hal ini, dia berhenti dan melihat Lin Long berjalan mendekat. Dia melihat Lin Long berjalan di depan api dan dengan mudah menyimpannya. Bagus, Tuan Mudalin. Huo Zhengcheng tidak bisa menahan senyum dan berjalan menuju Lin Long. Namun, yang tidak dia duga adalah pada saat ini, Lin Long tiba-tiba menyerangnya dengan telapak tangan. Karena lengah, dia terluka parah oleh satu serangan telapak tangan. Lin Long, mengungkapkan senyuman aneh dan pergi. Kemudian, Huo Zhengcheng menemukan bahwa dia masih berada dalam ilusi. Apa yang terjadi? Apakah Tuan Mudalin adalah pelaku semua ini? Dia sama sekali tidak ingin Sekte Iblis selamat dari krisis ini. Huo Zhengcheng mau tidak mau berpikir seperti ini. Ia berharap dirinya salah, namun pengalaman barusan membuatnya berpikir ke arah itu. Seiring berjalannya waktu, dia bahkan merasa bahwa inilah masalahnya, dan bahwa Lin Long adalah biang keladi dari semua ini. Tidak, Tuan Mudalin bukanlah orang seperti itu. Ini adalah efek dari ilusi. Dia terus memberi isyarat pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak yakin tentang hal ini. Begitu saja, Huo Zhengcheng terus memulanginya. Bahkan Huo Zhengcheng pun terjerumus ke dalam situasi ini, apalagi yang lain. Oleh karena itu, segera, semua anggota sekte Iblis jatuh ke dalam ilusi ini. Mereka tidak tahu bahwa Lin Long juga mengerutkan kening dan berpikir. Setelah mengalami ilusi laut darah sebelumnya, ilusi ini tidak menimbulkan kesulitan apapun baginya. Dia dengan mudah melarikan diri dari ilusi, tidak seperti Huo Zhengcheng yang secara tidak sengaja menjadi linglung. Namun, yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah dia tidak bisa keluar dari ilusi ini. Mungkinkah ilusi ini hanya akan hilang setelah jangka waktu tertentu? Pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa bukan itu masalahnya. Mungkin ini adalah tempat yang setengah nyata dan setengah palsu. Pengalaman Lin Long dari kehidupan sebelumnya membuatnya memikirkan hal ini. Saat ini, dia tidak lagi duduk di tempat dan tidak bergerak. Sebaliknya, dia mulai berjalan-jalan. Pada awalnya, dia hanya melihat kerangka di mana-mana dan tidak ada yang lain. Namun, saat dia berjalan ke depan, dia menemukan bahwa kerangka itu berangsur-angsur berkurang. Tak hanya itu, aura seramnya juga berkurang. 1210 Setelah berjalan selama dua jam, Lin Long menyadari bahwa dia hampir tidak menemukan kerangka apapun. Tak hanya itu, aura seramnya pun seolah hilang sama sekali. Pada akhirnya, dia tiba-tiba menemukan ada sebuah pintu di depan gua. Mungkin dia bisa melihat tempat lain setelah membuka pintu. Dengan pemikiran itu, Lin Long segera berjalan ke pintu dan mengulurkan tangan untuk mendorongnya hingga terbuka. Dengan derit, pintu batu itu terbuka. Begitu pintu terbuka, Lin Long menyadari bahwa semua ilusi telah hilang. Dia kembali ke puncak tebing. Bukan hanya dia, orang-orang dari sekte iblis juga kembali. Namun, perhatian mereka semua tampak terganggu. Jelas sekali bahwa mereka dibingungkan oleh ilusi tersebut. Alis Lin Long dengan cepat berkerut karena dia menyadari bahwa apinya telah menghilang entah kemana. Pada saat ini, Lin Long menemukan ada seorang pemuda iblis berdiri tidak jauh di depannya. Pemuda ini memiliki aura yang kuat. Kemunculan pemuda ini membuat orang-orang dari sekte iblis kembali sadar. Kami akhirnya keluar dari ilusi. Mereka semua menghela nafas. Setelah menghela nafas, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Long. Lalu, banyak orang yang berteriak. Kami melihat Tuan Mudalin memperoleh jiwa dewa dari 10.000 api iblis dalam ilusi. Tuan Mudalin, kami telah memperlakukan Anda seperti saudara dari sekte yang sama. Anda telah mengecewakan sekte iblis kami dengan melakukan ini. Permusuhan musuh permusuhan tanah permusuhan-permusuhan. Meskipun mereka masih dengan hormat menyebut Lin Long sebagai Tuan Mudalin, cara mereka memandangnya sangat berbeda. Tuan Mudalin, Anda salah jika merebut jiwa dewa dari 10.000 api iblis. Itu milik sekte iblis kami. Saya harap Anda bisa menyerahkannya sekarang. Seseorang berkata. Pada saat ini, bahkan Huo Zheng Cheng dan Huo Qinghan, yang selalu mendukung Lin Long, mengerutkan kening karena adegan Lin Long mendapatkan jiwa dewa dari 10.000 api iblis dan melukai mereka masih segar di benak mereka. Kamu salah. Aku tidak mendapatkan jiwa dewa dari 10.000 api iblis. Lin Long segera menggelengkan kepalanya. Tepat ketika orang-orang dari sekte iblis ingin mengatakan sesuatu, pemuda penyihir sebelumnya tiba-tiba mengeluarkan suara. Suaranya membuat orang-orang dari sekte iblis segera menoleh. Hanya pada saat inilah mereka menemukan keberadaan orang seperti itu. Siapa kamu? Seseorang berteriak kaget. Namun, ketika mereka memikirkan sesuatu, mereka segera berseru, kamu adalah nenek moyang kami. Alasan mengapa mereka mengatakan itu adalah karena pemuda iblis di depan mereka sama persis dengan leluhur mereka ketika dia masih muda. Ada patung leluhur mereka di markas sekte iblis, sehingga mereka menyadari bahwa pemuda itu sama persis dengan leluhur mereka ketika dia masih muda. Benar, aku adalah leluhurmu. Kata pemuda jahat itu, saat suaranya terdengar, aura yang terpancar dari tubuhnya semakin kuat. Pada saat ini, bagaimana mungkin orang-orang dari sekte iblis tidak mempercayai kata-katanya? Huo Zheng Cheng segera berlutut. Salam, leluhur. Selama leluhur masih hidup, kita punya harapan. Kita bisa menghadapi Mo Ying. Kita tidak perlu khawatir api iblis segudang akan jatuh ke tangan siapapun. Segera setelah itu, seseorang dari gerbang iblis berteriak kegirangan. Kalian semua salah. Aku hanyalah seutas jiwaku. Terlebih lagi, setelah kemunculan ini, energi dari untayan jiwaku ini telah mencapai batasnya. Dengan kata lain, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menghilang sepenuhnya dari ini. Dunia, siapa sangka pemuda iblis itu akan menggelengkan kepalanya sedemikian rupa. Bagaimana ini bisa terjadi? Leluhur, apakah ini nyata? Sun Diyuan kegui Sun Su Yu Yang Tong Gukhe. Orang-orang dari sekte iblis berteriak lagi. Mereka sama sekali tidak berani mempercayai kata-kata pemuda iblis itu. Teknik hantu matahari Sun Diyuan merupakan lawan dari Yang Tong. Siapa kamu? Seseorang segera berseru. Itu benar. Pemuda menyihir itu mengangguk. Kalau begitu, leluhur, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus menghadapi Mo Ying? Huo Zheng Cheng bertanya. Pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu tidak membalasnya. Sebaliknya, dia memandang Lin Long dan berkata, Anak muda, saya harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda mematahkan ilusi yang diciptakan oleh 10.000 api iblis, semua elit dari sekte iblis akan mati di sini. Lin Long tidak mengatakan apapun. Dia hanya tersenyum dengan tenang. Anggota sekte iblis lainnya langsung terkejut. Seseorang mau tidak mau berkata, Leluhur, benarkah demikian? Tapi kenapa aku melihatnya mengambil jiwa dewa seribu iblis api dalam ilusi? Tes musuh pembelajaran bulanan sekolah-sekolah jauh dari rumah. Jauh dari tes musuh pembelajaran bulanan di sekolah rumah, nyala api hanya bertahan sebentar sebelum terbang di depan yang lain. Ilusi tetaplah ilusi. Bagaimana Anda bisa menganggap apa yang Anda lihat sebagai nyata? Ria muda yang tampak tidak menyenangkan itu menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-katanya, wajah orang-orang dari sekte iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Huo Zheng Cheng segera meminta maaf kepada Lin Long, Tuan Muda Lin, saya minta maaf. Saya tidak mengatakan apapun sebelumnya, tetapi sebenarnya saya berbuat salah kepada Anda. Begitu Huo Zheng Cheng berbicara, orang-orang sekte iblis lainnya mulai meminta maaf. Setelah mereka meminta maaf, pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu memandang ke arah Lin Long dan memuji, Anak muda, kekuatanmu benar-benar mengejutkanku. Aku belum pernah melihat seseorang yang berbakat sepertimu seumur hidupku. Terima kasih atas pujianmu, jawab Lin Long. Sejak zaman kuno, harta karun hanya dimiliki oleh mereka yang kuat. Ditambah lagi, kamu tidak punya niat buruk terhadap sekte iblis sekarang. Jadi, aku berencana memberikan jiwa dewa seribu api iblis ini kepadamu, kata pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu. Begitu dia mengatakan ini, bola api menyala di telapak tangannya. Itu adalah nyala api halus dari sebelumnya. Pesona hantu negeri jauh permusuhan musuh. Namun, leluhur, Lin Li ini sebenarnya tidak dianggap sebagai anggota klan iblis. Saya menyarankan agar lebih baik kita mendapatkan jiwa dari sepuluh ribu api iblis. Pada saat ini, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kamu salah. Harta karun itu hanya akan memilih yang kuat. Tidak peduli kamu berasal dari kekuatan atau sekte mana. Pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu mengerutkan kening dan melanjutkan, ditambah lagi, selain dia, tidak ada orang lain di sini yang bisa mengendalikan jiwa dewa seribu api iblis. Musuh bukanlah hantu, dan Sun Sue adalah pembuat onar. Tes musuh pembelajaran bulanan jauh dari rumah sekolah, kamu salah. Aku hanya segumpal jiwa. Ditambah lagi, setelah kemunculan ini, energi gumpalan jiwa ini telah mencapai batasnya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Siapa sangka pemuda berpenampilan tidak menyenangkan itu akan menggelengkan kepalanya seperti ini. Mendengar kata-kata pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu, Huo Zheng Cheng segera berkata, para murid sekte iblis semuanya mendengarkan kata-kata leluhur. Tidak, saya merasa beberapa orang masih belum yakin. Jadi, saya biarkan mereka memilih sendiri. Sambil mengatakan itu, pemuda berpenampilan tidak menyenangkan itu melambaikan tangannya, dan nyala api halus segera membubung ke udara. Ini pertama kali melayang di depan tetua terdekat dari sekte iblis. Tetua itu sangat senang. Dia mengira nyala api telah memilihnya, dan segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Siapa yang mengira bahwa di saat berikutnya, kekuatan yang kuat tiba-tiba akan keluar dari tangan api, dan sesepu itu akan terjatuh ke tanah pada saat kecerobohan. Kemudian, api halus melayang di depan sesepu lain dari sekte iblis. Dengan contoh sebelumnya, sesepu ini tidak berani melakukan tindakan gegabuh. Nyala api hanya bertahan sesaat sebelum melayang di depan yang lain. Namun, hal itu tidak berhenti di tengah perjalanan. Ia hanya berhenti ketika melayang di depan Huo Zhengcheng. Senang rasanya bisa memilih Master Sekte, kata beberapa orang saat melihat pemandangan ini. Pada saat itu, semua orang melihat ke arah Huo Zhengcheng. Mereka ingin melihat apakah jiwa dewa seribu api iblis akan memilih Huo Zhengcheng. Terima kasih.